Setelah ledakan besar, arena menjadi tenang. Tidak ada suara selama 10 napas waktu, yang mengejutkan semua orang. Beberapa bahkan mulai berbisik. Stand penonton jauh dari arena, dan ada banyak tanaman merambat dan batu besar yang tumbang di tengahnya. Ada juga lubang yang dalam, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, Huangkei tidak yakin apa yang terjadi setelah ledakan itu. Namun, tidak ada suara untuk waktu yang lama, yang membuatnya mengerutkan kening. Tidak peduli apapun, 10 napas waktu terlalu lama untuk Master Surgawi Level 3. Mustahil bagi siapapun untuk tidak bergerak setelah 10 napas waktu, terutama ketika Mao Chengkyu jatuh ke tanah. Bukankah Liu Ji akan menindaklanjuti dengan serangan lain? Sesuatu pasti telah terjadi. Memikirkan hal ini, Huangkei tidak ragu lagi. Dia melompat dari tepi dan dengan cepat tiba di tengah arena. Dia pertama kali melihat Mao Chengkyu di tanah dan menemukan bahwa dia hanya kelelahan dan tidak terluka. Dia kemudian pergi ke tumpukan batu di depannya. Ketika dia berdiri di atas batu besar di tengah dan melihat reruntuhan di depannya, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Karena di reruntuhan di depannya, ada dua orang yang tergeletak di tanah. Mereka tidak bergerak seolah-olah mereka sudah mati. Sedikit lebih jauh, tubuh Liu Ji menerobos beberapa batu besar dan dipakukan menjadi sebuah batu besar. Kepalanya berdarah, dan wajahnya benar-benar tertutup. Apalagi tubuhnya benar-benar roboh, dan Huangkei tidak bisa merasakan aura apapun. Di sebelah batu besar di bawah kaki Huangkei, Han Zheng Shen juga tergeletak di tanah. Tubuhnya juga rusak, dan dia jelas kehilangan kesadaran. Huangkei mengerutkan kening dan melompat turun dari batu besar. Dia dengan cepat memeriksa luka keduanya. Segera, dia menghela nafas lega. Keduanya masih memiliki jejak aura. Meskipun sangat lemah, mereka tidak mati. Namun, jika mereka tidak segera mendapat pengobatan, mereka pasti akan mati. Dengan kata lain, tidak mungkin membangunkan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Huangkei melompat kembali ke atas batu besar dan menatap Mao Chengkiu yang tergeletak di tanah. Faktanya, keluarga Han telah menang. Mao Chengkiu hanya kelelahan, dan dia bisa berdiri jika diberi cukup waktu. Namun, kedua orang ini tidak bisa, jadi pada akhirnya keluarga Han menang. Namun, yang dia khawatirkan adalah jika Mao Chengkiu terlambat berdiri, itu akan menunda waktu terbaik untuk merawat kedua orang ini. Bahkan jika Mao Chengkiu berdiri, kedua orang ini sudah mati. Sebagai tuan rumah pertempuran kualifikasi tuan kota dan panglima besar tentara perbatasan tengah, dia tidak berani mengambil risiko ditanyai oleh orang lain dan mengumumkan pemenang pertempuran. Karena itu, dia sekarang berada dalam dilema. Saat ini, Mao Chengkiu tiba-tiba bergerak. Huangkai menyadarinya dari sudut matanya dan segera menoleh untuk melihat Mao Chengkiu. Dia melihat Mao Chengkiu perlahan berdiri, meski tubuhnya hampir roboh. Huangkai sangat gembira. Seolah-olah dia takut Mao Chengkuu akan jatuh lagi, dia dengan cepat mengumumkan kepada hadirin, keluarga Han memenangkan pertempuran terakhir. Setelah hening sejenak, para penonton bersorak-sorai. Kami menang. Klan Han benar-benar menang. Wow, aku merinding di sekujur tubuhku. Ini tidak bisa dipercaya. Jika keluarga Han menjadi tuan kota berikutnya, maka semua bisnis sutra di kota perbatasan tengah akan jatuh ke tangan keluarga Han. Petik 2 Petik 2 Bersamaan dengan suara pestapora, lebih dari seratus ribu orang di tribun bersorak dan berdiskusi dengan keras. Tidak peduli apa, keluarga Han terus berkontribusi pada pertempuran mereka yang luar biasa. Hanya berdasarkan poin ini saja, mereka pasti akan mendukung keluarga Han. Di kejauhan, keluarga Wang, yang telah menjadi tuan kota sebelumnya, tampak murung. Tidak peduli apa, mereka lebih suka kamar dagang Crimson Valley menjadi tuan kota daripada keluarga Han. Bagaimanapun, kedua keluarga telah sepenuhnya membentuk dendam selama semifinal. Sekarang keluarga Han telah mendapatkan kekuatan, mereka pasti akan membalas dendam pada mereka. Hampir pasti keluarga Wang akan menderita. Secara khusus, keluarga Wang merupakan ancaman yang terlalu besar bagi keluarga Han. Bagaimana keluarga Han bisa mentolerir keberadaan keluarga Wang? Munculnya satu generasi dan jatuhnya satu generasi adalah kejadian umum di alam surgawi. Di tengah sorak-sorai, master surgawi keluarga Han melompat turun dari tribun dan berlari menuju Mao Cheng Kiu dan Han Zheng Shen. Mereka tahu betul bahwa keduanya akan kelelahan setelah pertempuran ini. Terutama Han Zheng Shen, yang mungkin akan terluka secara permanen. Ketika Han Yang melihat keadaan ayahnya yang menyedihkan, matanya langsung memerah. Master penyembuhan surgawi di belakangnya juga bergegas dan buru-buru mulai merawat Han Zheng Shen, terlepas dari apakah ini pertempuran atau bukan. Di mata mereka, nyawa kepala keluarga adalah yang terpenting. Di sisi lain, orang-orang dari kamar dagang Crimson Valley juga bergegas, tetapi mereka tidak berani mendekat ketika mereka melihat keluarga Han di depan. Mereka hanya bisa berjinjit dan mengangkat Liu Ji, bahkan tidak berani merawatnya di tempat. Huang Kei memandangi kedua keluarga yang berantakan dan berdiri di atas batu besar, menunggu dengan tenang. Keluarga Han telah menjadi tuan kota, dan Han Zheng Shen juga akan menjadi tuan kota dari Middle Realm City selama tiga tahun ke depan. Bagaimanapun, dia bisa menunggu. Dia tidak hanya mampu menunggu, tetapi lebih dari seratus ribu penonton juga mampu menunggu. Mereka dengan bersemangat berdiskusi tanpa jejak ketidaksabaran. Di kejauhan, Mao Cheng Kyu sedang menjalani pengobatan dan dengan cepat memulihkan kekuatannya setelah memakan pil. Meskipun energi asal surgawinya masih kosong, tidak masalah baginya untuk berdiri seperti orang biasa. Dia dengan cepat datang ke tengah batu besar itu dan memandang Han Zheng Shen, yang dikelilingi oleh orang-orang. Langkah terakhir sebenarnya diberitahukan kepadanya oleh Han Zheng Shen. Saat itu, dia berada di belakang hutan yang terbakar. Han Zheng Shen memberitahunya rencana itu dengan suara yang baru saja dia dengar, yang menyebabkan hal berikutnya terjadi. Meskipun Liu Ji tidak siap, kekuatan pukulan ini hampir bisa membunuh Master Surgawi Level 3. Kekuatan pukulan ini mungkin telah melukai esensi darah Han Zheng Shen secara serius. Semua orang memandang Han Zheng Shen dengan cemas, dan setelah upaya tak kenal lelah dari beberapa guru surgawi, Han Zheng Shen akhirnya membuka matanya perlahan. Darah di matanya telah tersapu oleh air. Dia melihat sekeliling dengan penglihatan kabur, dan kemudian penglihatannya menjadi semakin jelas. Ayah! Han Ya melihat ayahnya membuka matanya dan bergegas ke sisinya. Dia sangat cemas sehingga suaranya tercekat dan bertanya, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Han Zheng Shen terbatuk ringan dan bertanya dengan susah payah, apakah kita menang? Kami menang! Kami menang! Air mata Han Ya jatuh dan dengan cepat berkata, Ayah, kamu bisa tenang dan sembuhkan lukamu. Han Zheng Shen mendengar ini dan tubuhnya terasa lebih ringan, seolah dia akhirnya lega. Saat ini, Mao Cheng Kiu juga berjalan ke arah Han Zheng Shen dan memandangi teman lamanya yang tergeletak di tanah. Dia berkata sambil tersenyum masam, Han tua, kita akan sibuk selama tiga tahun ke depan. En, Han Zheng Shen tersenyum dan berkata, lebih baik sibuk daripada tidak. Itu benar. Mao Cheng Kiu juga tertawa, memandang ke langit dan berkata, sepertinya Tuhan belum menyerah pada kita. Orang-orang di sekitar mereka bingung ketika mendengar kata-kata keduanya. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada rahasia di antara kedua keluarga itu. Dan rahasia ini hanya diketahui oleh kedua kepala keluarga, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah seperempat jam lagi, Han Zheng Shen berdiri dengan bantuan orang banyak. Saat ini, Huang Kai datang ke depan Han Zheng Shen dan berkata, masih ada upacara terakhir, bisakah kamu menyelesaikannya? Iya, meskipun Han Zheng Shen lemah, dia menganggup dan berkata, kalau begitu ikut aku, Huang Kai berkata dan melompat ke batu tertinggi. Han Zheng Shen, dengan bantuan putrinya, juga datang ke batu itu. Ketika lebih dari seratus ribu orang melihat Huang Kai dan Han Zheng Shen muncul pada saat yang sama, mereka mau tidak mau diam, menunggu hal berikutnya. Huang Kai melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, Han Zheng Shen akan menjadi tuan kota dari kota perbatasan tengah selama tiga tahun ke depan. Suaranya menyebar jauh dan luas, diikuti oleh tangan kanan Huang Kai yang menyentuh cincin luar angkasa, tiba-tiba sebuah lampu menyala dan sebuah kotak brokat muncul di tangannya. Ini adalah segel resmi penguasa kota dari kota perbatasan tengah, aku akan memberikannya kepadamu untuk disimpan selama tiga tahun ke depan, jangan merusaknya. Suara Huang Kai menyebar jauh dan luas, di depan lebih dari seratus ribu orang, dia dengan sungguh-sungguh berkata, dalam tiga tahun ke depan, saya harap Anda dan keluarga Anda dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada orang-orang di kota perbatasan tengah. Han Zheng Shen mendengar kata-kata ini dan menganggup berat, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menganggap serius kotak brokat itu. Bahkan Huang Kai terkejut, karena di mata Han Zheng Shen, dia tidak bisa melihat jejak keserakahan dan keinginan, sebaliknya, dia melihat ketulusan dan tekat. Tiba-tiba, Huang Kai berpikir, bahkan sekarang, dia tidak mengerti mengapa Han Zheng Shen ingin bersaing memperebutkan posisi penguasa kota. Tapi karena semuanya sudah sampai seperti ini, dia tidak akan bertanya lagi. Setelah Han Zheng Shen mengambil kotak brokat, dia juga merasa lega, kali ini dia berkata dengan suara biasa, karena kamu telah menjadi tuan kota, aku harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia dalam tiga tahun ke depan. Han Zheng Shen mendengar kata-kata ini, menatap Huang Kai, tersenyum dan berkata, Tentu saja. Pada saat ini, lebih dari seratus ribu penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Semua orang tidak pelit dengan antusiasme mereka untuk tuan kota masa depan, untuk sementara waktu, seluruh medan duel dibanjiri kegembiraan. Namun, hal-hal selalu berjalan ke arah yang berlawanan. Saat ini, klakson keras terdengar di luar medan duel, menenggelamkan langit. 292. Wow! Wow! Suara klakson trompet membumbung ke langit dan berlanjut, bahkan meredam sorakan seratus ribu orang. Dalam suara klakson trompet yang terus-menerus, semua orang di arena secara bertahap menjadi tenang dan melihat sekeliling dengan bingung. Suara klakson trompet jelas berasal dari luar, tetapi mereka belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Siapa yang membuatnya? Tidak hanya orang biasa, bahkan orang-orang dari keluarga besar pun bingung. Termasuk keluarga Wang, semua orang bingung. Hanya Wang Huseng, yang baru saja bangun, yang mendengar suara itu dan wajahnya langsung berubah. Bukan hanya dia, Huang Kei yang berada di tengah arena juga gemetar saat mendengar suara klakson trompet. Senyum di wajahnya langsung membeku dan berubah suram. Dia dengan cepat menoleh ke sisi dari mana tanduk trompet itu berasal, wajahnya bermartabat seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Apa yang sedang terjadi? Han Zheng Shen, yang tidak tahu apa arti trompet-trompet, dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Huang Kei, yang hendak pergi, berhenti. Dia mengira Han Zheng Shen sekarang adalah tuan kota dan keluarga Han memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Dia segera berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah trompet-trompet tentara perbatasan tengah di luar. Suara trompet berarti musuh sedang menyerang. Apa? Han Zheng Shen tertegun dan dengan cepat bertanya, musuh. Dari mana datangnya musuh? Aku tidak tahu. Huang Kei mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu sekarang adalah tuan kota. Biarkan keluargamu bersiap untuk berperang. Usai berbicara, Huang Kei langsung melompat dan langsung menuju tribun. Kemudian dia melompat lagi ke atas tribun dan berdiri di atas balok untuk melihat keluar. Ketika dia melihat pemandangan di luar, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia melihat asap ungu besar masuk bersama angin. Ditemani asap ungu, ada pasukan yang berlari dengan liar di kejauhan. Itu adalah masa hitam dan tak terhitung jumlahnya. Asap ungu itu sangat cepat dan dalam sekejap mata, itu berada di depan tentara perbatasan tengah. Komandan tentara perbatasan tengah dengan cepat memerintahkan untuk menutup mulut dan hidungnya. Namun, ketika asap ungu menyapu, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Semua orang yang tersentuh oleh asap ungu kulitnya menjadi merah dan matanya menjadi merah. Semua tentara perbatasan tengah tampaknya telah kehilangan akal. Dalam sekejap, mereka meraung dan menyerang dengan liar. Dalam sekejap mata, pasukan dunia tengah yang awalnya sangat teratur dilemparkan ke dalam kekacauan. Teriakan perang, raungan liar, dan raungan bergema di mana-mana. Huang Kei, yang berdiri di puncak medan perang, menyaksikan tanpa daya saat para prajurit tentara wilayah tengah saling membantai. Berengsek. Pada saat ini, pasukan di kejauhan sedang berlari dengan kecepatan penuh, semakin dekat dan semakin dekat ke arena. Pada jarak ini, hanya perlu waktu untuk membakar dua batang dupa untuk tiba. Duel ground dipenuhi oleh orang-orang dari klan utama Middle Realm City. Jika sesuatu terjadi, seluruh kota akan tamat. Melihat asap ungu datang, Huang Kei terbakar kecemasan. Setelah baju besi emas yang berat muncul di tubuhnya, dia meraung pada duel yang berisik di belakangnya. Semua master surgawi atribut angin, datanglah jika kamu tidak ingin mati. Raungan ini menyebabkan telinga semua orang sakit. Semua orang menatap Huang Kei dengan mata terbuka lebar. Mereka bisa mendengar kepanikan dan urgensi dalam suaranya. Namun, efek teriakan ini sangat jelas. Huang Kei selalu dikenal karena ketegasan dan ketegasannya. Dia dikenal karena tindakannya yang cepat dan tegas, dan dia tidak pernah bercanda tentang apa yang dia katakan. Melihat penampilan Huang Kei, atribut angin yang tak terhitung jumlahnya guru surgawi melompat dan berjalan di atas angin. Segera, total 10 master surgawi atribut angin tiba di puncak medan perang. Di antara 10, ada master surgawi level 2, tetapi kebanyakan dari mereka adalah master surgawi level 1. Ketika mereka melihat asap ungu datang, mereka tercengang lagi saat melihat tentara wilayah tengah saling membantai dalam asap ungu. Kalian semua, bekerja sama dan hembuskan asap ungu ini ke samping. Kita tidak boleh membiarkannya memasuki medan duel. Huang Kei meraung. Tunggu apa lagi? Cepat dan bergerak. 10 atribut angin master surgawi bergetar serempak. Mereka dengan cepat sadar kembali dan menggunakan energi asal surgawi mereka dengan sekuat tenaga, tidak pelit dengan teknik surgawi mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan menyapu ke arah asap ungu. Dua hembusan angin kencang bertabrakan, dan asap ungu tertiup ke samping dalam sekejap, melewati medan duel dan terbang ke samping. Melihat ini, 10 guru surgawi menarik napas lega. Mereka bahkan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Jika asap ungu memasuki medan duel dan meracuni 100 ribu orang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, asap ungu besar sudah terlihat oleh orang-orang di medan duel. Melihat fenomena aneh tersebut, orang-orang yang berada di arena duel panik dan buru-buru berusaha meninggalkan arena duel. Melihat ini, Huang Kei mengerutkan kening dan mengatupkan giginya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tiga bawahannya datang ke sisinya. Huang Kei memandangi mereka bertiga dan memerintahkan, bahwa semua guru surgawi penyembuh keluar dan lihat apakah mereka dapat mengeluarkan racun dari orang-orang yang diracuni. Jika mereka tidak bisa atau terlalu merepotkan, menyerahlah. Suruh semua tentara wilayah tengah mundur dan tunggu perintahku. Iya, mereka bertiga menjawab serempak. Kemudian, sosok mereka melintas dan bergegas menuju tentara wilayah tengah. Mengikuti ini, Huang Kei melirik ke 10 guru surgawi di sampingnya yang bingung. 10 dari mereka juga melihat banyak orang bergegas dari jauh dan jelas panik. Huang Kei mengerutkan kening dan berkata dengan keras, kalian bersepuluh, ikuti aku. Setelah mengatakan ini, Huang Kei melompat turun dari atas dan kembali ke tengah lapangan duel. Ketika Han Zheng Shen melihat Huang Kei kembali, dia hendak menanyakan sesuatu tetapi disela oleh Huang Kei. Huang Kei melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak keras, tentara pemberontak sedang menyerang. Kemana pun pasukan pemberontak pergi, darah akan mengalir seperti sungai. Semua yang tidak ingin mati dan mereka yang tidak ingin mati, berkumpul di sekitarku. Mendengar ini, lebih dari 100 ribu orang di medan duel panik setelah jeda singkat. Ceritan dan suara-suara terdengar di mana-mana. Sebagian besar warga sipil tidak berniat bergabung dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka buru-buru berkerumun dan melarikan diri. Mereka hanyalah warga sipil yang tidak ingin mati dalam perang. Berbeda dengan warga sipil, keluarga besar itu duduk diam dan tidak bergerak. Mereka tidak kabur atau langsung memasuki medan duel. Sebaliknya, mereka berdiskusi dengan cepat. Bagaimanapun, mereka bukan orang biasa. Keluarga dan bisnis mereka semuanya ada di kota wilayah tengah. Mereka tidak bisa melihat barang-barang mereka dihancurkan. Jika kamu ingin datang, cepatlah datang. Kalau tidak, akan terlambat. Suara Huang Kai menyebar jauh dan luas lagi. Itu bergema di setiap sudut tempat duel dan mengejutkan orang-orang dari keluarga besar. Kemudian, orang-orang dari keluarga besar itu mengertakan gigi dan mengangguk. Mereka melompat turun dari tribun dan berlari menuju Huang Kai. Melihat ini, Huang Kai menghela nafas lega. Tidak peduli apa tujuan mereka, selama keluarga besar itu mau membantu, itu sudah cukup. Delapan keluarga besar yang berpartisipasi dalam arena duel memasuki medan duel satu demi satu. Bahkan keluarga besar dan kecil yang tidak berpartisipasi dalam arena duel masuk satu demi satu. Beberapa dari orang-orang ini melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri, sementara yang lain tidak ingin kampung halaman mereka dihancurkan. Itu saja. Mereka lahir dan besar di sini. Mereka memiliki perasaan yang mendalam untuk tempat ini. Banyak warga sipil tetap tinggal dan bergegas ke medan duel. Di tribun, seorang pemuda yang tadinya duduk diam akhirnya tergerak. Melihat orang-orang di sekitarnya, mereka yang harus melarikan diri telah melarikan diri, dan mereka yang harus tetap tinggal, akhirnya dia membuat pilihannya. Meskipun dia sangat enggan untuk terlibat dalam hal ini, dia harus berpartisipasi. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu melindungi Han Ya. Apakah itu janji yang dia buat pada Han Zheng Shen sebelumnya atau perasaannya pada Han Ya, dia tidak bisa membiarkan dirinya pergi saat ini. Mengambil napas ringan, Luan tersenyum pahit. Setelah final, dia berpikir bahwa dia tidak harus bertarung hari ini. Dia tidak menyangka bahwa dia harus bertarung pada akhirnya. Luan berdiri dan berjalan ke pagar. Dengan lompatan ringan, dia melompat turun dari tribun penonton dan mendarat di lapangan. Mengikuti keluarga dan warga sipil di sekitarnya, dia bergegas maju. Saat ini, orang-orang dari delapan keluarga besar berdatangan satu per satu. Huang Kei merasa lega. Namun, yang membuatnya sedih adalah bahwa keluarga terkuat di antara delapan keluarga besar tewas atau terluka. Terutama Master Surgawi tingkat tiga. Han Zheng Shen terluka parah dan tidak bisa berpartisipasi dalam duel. Mao Cheng Kiu juga kelelahan. Dia bahkan mungkin bukan guru Surgawi tingkat dua. Wang Huxeng dan Liu Ji, yang terluka parah, juga merupakan kekuatan utama dari Master Surgawi tingkat tiga. Kehilangan begitu banyak Master Surgawi level tiga sekaligus membuatnya sangat kesal. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah bahwa tiga Master Surgawi tingkat tiga dari Sekolah Belati Terbang tidak bergerak. Mereka masih mempertahankan kekuatan penuh mereka. Melihat Sekolah Belati Terbang datang, Huang Kei kurang lebih lega. Sekolah Belati Terbang menempati setengah dari kota perbatasan tengah. Mereka pasti tidak akan membiarkan kepentingan mereka dirusak. Ini terlihat dari wajah ketiga bersaudara yang memimpin mereka. Tiga guru Surgawi dari Sekolah Belati Terbang adalah tiga saudara angkat. Nama mereka juga sangat mirip. Mereka adalah Fan Huo, Fan San, dan Fan Hai. Mereka bertiga bergegas dengan anak buah mereka. Kerumunan memberi jalan bagi mereka dan membiarkan mereka datang ke sisi Huang Kei. Apa yang sedang terjadi? Fan Huo mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, apakah ada tentara pemberontak? Bukankah mereka mengatakan tentara pemberontak ada di barat? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tentara pemberontak tiba-tiba muncul dan aku lengah. Huang Kei segera berkata, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua Master Surgawi tingkat tiga dari keluarga besar telah tiba. Termasuk dirinya sendiri, ada total sembilan Master Surgawi tingkat tiga yang bisa bertarung. Mereka adalah tiga dari sekolah belati terbang, satu dari keluarga Chu, Gao Chang dari keluarga Wang, dan kepala dari tiga keluarga lainnya. Sembilan tingkat tiga guru Surgawi. Kekuatan tempur semacam ini tidak bisa diremehkan. Itu memberi Huang Kei banyak kepercayaan diri. Huang Kei tampak tegas dan berkata dengan lantang kepada sembilan guru Surgawi tingkat tiga di lingkaran terdalam, semuanya, sekarang pasukan pemberontak menyerang, saya harap Anda tidak akan menyisihkan upaya untuk melindungi kota perbatasan tengah dengan tentara perbatasan tengah. Setelah ini selesai, saya akan melapor ke keluarga kekaisaran dan memberi Anda off. Sebelum kata, hadiah, keluar dari mulutnya, Huang Kei tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan memuntahkan setegup darah. 293. Kemunculan fenomena aneh yang tiba-tiba menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi. Semua orang melihat Huang Kei menyemburkan setegup darah, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan keras ke depan, jatuh dengan keras. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Bahkan Master Surgawi level 3 juga sama. Mereka tidak mengerti mengapa Huang Kei muntah darah. Hanya setelah Huang Kei jatuh, mereka melihat belati yang menembus jantungnya. Semua orang terkejut. Mereka menatap orang di belakang Huang Kei dengan mata dan mulut terbuka lebar. Orang yang berdiri di belakang Huang Kei tidak lain adalah pemimpin fraksi belati terbang, Fan Huo. Namun, apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa wajah Fan Huo juga memiliki ekspresi ketakutan yang sama seperti orang lain. Persis sama. Jika bukan Fan Huo, siapa lagi? Sementara semua orang linglung, beberapa suara teredam terdengar. Kemudian, dua lagi Guru Surgawi jatuh ke tanah. Melihat dua Master Surgawi level 3 di tanah, semua orang panik. Kali ini, mereka menoleh untuk melihat orang-orang di belakang Guru Surgawi yang jatuh. Itu sebenarnya adalah Fan San dan Fan Hai. Mungkinkah itu benar-benar mereka? Namun, pada saat terakhir ketika semua orang ragu dan tidak yakin, wajah Fan Huo tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun tidak ada yang melihatnya, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik Surgawinya. Gelombang mengamuk. Fan Huo meraung dengan marah. Kemudian, di tengah kerumunan, dia menggunakan teknik Surga kelas 3 ini tanpa peringatan apapun. Atribut api dikenal karena daya ledaknya, dan raging tida ini adalah perwakilan dari daya ledak di antara teknik Surgawi level 3. Dalam sekejap, itu menyapu kerumunan yang tak berdaya. Bang! Dalam sekejap, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi di tengah arena. Kekuatan ledakan dan api melambung ke langit, jauh melebihi ketinggian tribun penonton. Bahkan orang-orang di luar bisa melihatnya dengan jelas. Tentara perbatasan tengah di luar dikejutkan oleh ledakan memekakkan telinga yang tiba-tiba. Mereka segera berbalik dan melihat semburan api yang tiba-tiba. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi aturan militer mutlak. Mereka tidak bisa meninggalkan pos mereka tanpa izin. Namun, masa hitam pemimpin tentara pemberontak yang bergegas mendekat dari jauh mencibir saat melihat api membumbung dari arena duel. Di arena, api yang membumbung ke langit menyapu. Dalam sekejap, dengan pusat sebagai pusatnya, kekuatan menyapu hingga jarak 20 sang. Dalam sekejap, lolongan dan jeritan terdengar. Banyak orang dikirim terbang ke segala arah oleh api. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang langsung terkubur di lautan api. Luan, yang berlari ke depan, tertegun saat melihat pemandangan ini. Lautan api yang sangat besar mengubah seluruh arena menjadi merah. Melihat kerumunan yang berteriak dan melarikan diri di sekitarnya, dia mengerutkan kening dan segera bergegas menuju lautan api. Jika dia ingat dengan benar, Han Ya selalu berada di sisi Han Zheng Shen, dan Han Zheng Shen pasti berada di bagian terdalam. Di bawah serangan seperti itu, Han Ya pasti tidak akan mampu menahannya. Sesampainya di depan lautan api, Luan bahkan tidak berpikir sebelum bergegas masuk. Bahkan jika dia tidak melepaskan api suci sembilan surga, nyala api ini tidak akan bisa menyakitinya. Bergegas ke lautan api, api besar jauh lebih tinggi darinya, benar-benar menghalangi pandangannya. Karena dia tidak bisa melihat apapun, dia langsung memilih skorcing sun nine suns. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas, seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Suara mendesing. Luan bergegas melewati lautan api, tetapi semakin dia bergegas, semakin berat suasana hatinya. Namun, pada saat ini, dia sangat tenang, dan matanya gelap dan dalam. Segera, dia tiba di posisi dekat pusat. Namun, dia tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia segera berhenti. Ini karena dia bisa merasakan bahwa ada orang yang bertarung di depannya, dan jelas bahwa itu adalah pertarungan antara Master Surgawi tingkat 3. Jika dia tertarik ke dalamnya, dia pasti akan mati. Tujuannya datang ke sini bukan untuk berpartisipasi dalam pertempuran orang-orang ini. Dia bahkan tidak tertarik sedikitpun pada apa yang terjadi. Dia hanya datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu menemukan Han Ya dan membawanya pergi. Di ujung pertempuran orang-orang ini, Luan mencoba menyembunyikan dirinya, dan kemudian menggunakan skorcing sun nine suns untuk menemukan sosok Han Ya. Dia dengan cepat berlari mengitari pusat, dan sedikit demi sedikit, dia memasuki area dalam. Setelah mencari setengah waktu dupa, dia masih tidak bisa menemukan Han Ya dan mengerutkan kening. Dia takut Han Ya tidak akan mampu menahan serangan barusan, dan bahkan mungkin berubah menjadi abu. Seseorang harus tahu bahwa teknik Surgawi tingkat 3 dari Master Surgawi tingkat 3 dapat mengenai Master Surgawi tingkat 2 yang tidak curiga dari jarak dekat, dan itu tidak akan aneh sama sekali. Namun, Luan tidak menyerah. Dia harus mencari kemana-mana. Setelah empat nafas, seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya terfokus, memancarkan sinar cahaya. Menemukannya. Sosoknya tiba-tiba melesat, dan dia dengan cepat tiba di sudut susunan batu yang bobrok. Ketika dia berhenti dari jarak dekat dan menatap Han Ya di depannya, hatinya benar-benar tenggelam. Han Ya baik-baik saja, tapi Han Zheng Shen dalam masalah. Han Ya memeluk Han Zheng Shen dan berteriak keras. Han Zheng Shen, yang berada di pelukan Han Ya, dimutilasi dengan parah dan tidak bernyawa. Luan mengerutkan kening. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Alasan mengapa Han Ya tidak terluka parah pasti karena momen kritis. Meskipun Han Zheng Shen terluka parah hingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan asal surga, kekuatan fisiknya masih ada. Dia menggunakan kematiannya sendiri untuk melindungi putrinya. Melihat Han Ya yang berduka, hati Luan tenggelam. Mungkin, dia bisa memahami perasaan Han Ya dengan sangat baik, karena dia telah melihat orang tuanya meninggal di depannya dengan matanya sendiri. Jenis rasa sakit ini tak terlukiskan. Namun, sekarang ada beberapa master surgawi tingkat tiga yang bertarung bersama. Jika mereka tidak segera pergi, bahkan jika mereka terkena akibatnya, itu akan berakibat fatal. Luan menarik nafas dalam-dalam, segera berjongkok di depan Han Ya, dan berkata dengan lantang, Han Senior, kita harus pergi, jika tidak, kematian Senior akan sia-sia. Suara Luan memasuki telinga Han Ya di lingkungan yang bising, tetapi Han Ya bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan memeluk ayahnya dengan rat. Bagi dia saat ini, tidak ada yang penting lagi. Ketika dia masih muda, ibunya meninggal, dan ayah serta putrinya bergantung satu sama lain. Dengan kultivasi ayahnya, dia bisa hidup lama, tetapi dia tidak menyangka dia akan mati di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki kerabat, dan tidak lagi memiliki kekhawatiran. Sekarang, hanya ada satu orang yang bisa melepaskannya, tapi orang itu tidak ada di sini. Karena itu, tidak ada orang yang bisa memanggilnya sekarang. Dia lebih baik mati di sini. Dia tidak punya arti untuk hidup lagi. Namun, Bang! Leher Han Ya tiba-tiba mengalami pukulan berat, dan kemudian tangisannya berhenti. Matanya tertutup, dan dia jatuh ke depan. Pada saat ini, mata merah Luan menghilang, dan dia segera menggendong Han Ya di bahunya, dan berlari ke arah luar. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bernalar, jadi dia hanya bisa membuat Han Ya pingsan dan membawanya pergi secara paksa. Adapun Han Zheng Shen, dia tidak memiliki kekuatan atau waktu untuk mengaturnya. Selain itu, dia berjanji pada Han Zheng Shen bahwa jika Han Zheng Shen meninggal, dia akan memastikan keselamatan Han Ya. Membawa Han Ya, Luan dengan cepat bergegas keluar dari lautan api. Dia melihat sekeliling ke arena yang benar-benar panik. Karena terlalu banyak warga sipil, lebih dari 100 ribu orang, menyebabkan kerusuhan dan kemacetan. Hingga saat ini, kurang dari setengah dari 100 ribu orang telah dievakuasi, dan di arena, ada juga banyak orang yang dengan panik berlari menyelamatkan diri. Master surgawi tingkat dua itu juga berlari untuk hidup mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi medan perang mereka. Luan dengan cepat melihat sekeliling. Dia bahkan melihat Mao Xiaoyi berlari menuju api dari kejauhan, dan melihat Wang Sue berulang kali memasuki lautan api. Tapi sekarang, dia tidak akan peduli dengan siapapun. Segera, dia memilih arah dan membawa Han Ya dengan cepat ke arah itu. Karena dia adalah seorang guru surgawi, dia bisa melakukan lebih dari warga sipil. Dia menginjak kepala orang-orang dan dengan cepat melewatinya. Dia secara pribadi melihat orang-orang diinjak-injak sampai mati di bawah kaki orang banyak, dan itu tidak terkecuali. Orang-orang saling mendorong, mati-matian mendesak ke depan. Luan tidak merasakan apa-apa, dan langsung bergegas maju. Dalam waktu singkat, dia bergegas keluar dari arena. Dia melihat gurun Gobi yang tak berujung di depannya, dan warga sipil yang telah melarikan diri dengan panik melarikan diri. Pada saat ini, Luan merasakan bumi sedikit bergetar, dan segera menoleh ke kiri. Dia tercengang karena melihat pasukan hitam menyerang, dan bahkan Cakrawala tidak bisa dilihat. Sambil mengerutkan kening, mata Luan tenggelam, dan tanpa ragu, dia memilih kabur ke kanan. Entah itu untuk janji melindungi Hania atau untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dan hasilnya jelas. Dibandingkan dengan kavaleri, yang mungkin berjumlah seratus ribu orang, beberapa prajurit yang tersisa di wilayah tengah tidaklah cukup. Ini adalah pertarungan satu sisi, dan hasilnya sudah diputuskan. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah membawa Hania dan meninggalkan kota wilayah tengah. 294. Duel arena benar-benar berantakan. Semuanya hancur dalam pertempuran antara beberapa master surgawi tingkat 3. Banyak gempa susulan menghantam tribun, menyebabkan sejumlah besar warga sipil tewas. Tiga bersaudara dari sekolah belati memang pemberontak. Mereka datang ke Mid Border City setengah tahun sebelumnya dan mulai mengambil alih keluarga dengan kekuatan absolut mereka. Namun, mereka tidak meminta uang. Sebaliknya, mereka memberitahu keluarga bahwa mereka akan melindungi mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membentuk aliansi besar. Faktanya, mereka tidak menyentuh satupun uang keluarga. Oleh karena itu, hanya dalam 3 bulan, mereka mengambil alih banyak keluarga di Mid Border City dan mendirikan sekolah belati. Keluarga-keluarga ini bahagia dan harmonis serta sangat menghormati ketiga bersaudara itu. Namun, ketiga bersaudara itu hanya punya satu tujuan. Itu harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi kastelan. Pertempuran kualifikasi kastelan bukanlah sesuatu yang bisa diikuti dengan kekuatan. Itu membutuhkan dukungan dari industri yang kuat. Ketika mereka mendirikan sekolah belati, mereka menghadapi berbagai perlawanan dari istana kastelan. Namun, Fan Huo pergi menemui Wang Huxeng secara langsung dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah bersaing dengannya untuk posisi kastelan. Keduanya bahkan menandatangani kontrak. Inilah mengapa rumah kastelan mulai menyetujui pengembangan sekolah belati. Ini juga mengapa Wang Sue tidak khawatir tentang sekolah belati meskipun ada empat keluarga yang bersaing hari ini. Ketiga bersaudara itu tidak tertarik dengan posisi kastelan. Mereka tertarik pada seluruh Mid-Border City. Apa yang ingin mereka lakukan sederhana? Mereka menginginkan Master Surgawi tingkat 3 untuk bertarung sebanyak mungkin dalam pertempuran kualifikasi kastelan. Inilah mengapa mereka menyerah dan membiarkan Liu Ji, Han Zheng Shen, dan Mao Cheng Kiu terus bertarung. Panen pertempuran kualifikasi kastelan tidak terduga. Selain itu, lawan membunuh Wang Kai dan dua mereka memiliki keunggulan absolut. Selain itu, mereka bertiga semuanya adalah Master Surgawi tingkat 3. Tidak sulit bagi mereka untuk membunuh lawan ketika hanya tiga Master Surgawi yang masih hidup. Dalam waktu kurang dari dua batang dupa, tiga Master Surgawi level 3 terakhir juga kehilangan nyawa mereka di tempat. Tiga saudara laki-laki, Fan Huo, Fan San, dan Fan Hai, berdiri bersama, memandangi kios berasap dan lautan api yang masih menyala. Mereka saling tersenyum. Pada titik ini, Mid-Border City tidak memiliki Master Surgawi tingkat 3. Tanpa perlawanan dari Master Surgawi level 3, mudah bagi mereka untuk mengambil alikota perbatasan tengah. Apakah ada ikan yang lolos jaring? Fan Huo melihat sekeliling medan perang dan tersenyum puas. Dia kemudian berbalik dan bertanya kepada kedua saudara laki-lakinya. Tidak, semua Master Surgawi level 3 ada di sini. Aku sudah menghitungnya. Fan San tertawa. Tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Fan Huo menganggup ketika mendengar ini. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, berapa banyak dari mereka yang merupakan ancaman. Han Ya, Wang Sui, Fan San dan Fan Hai tertegun. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Kita tidak bisa membiarkan mereka berdua pergi. Wajah Fan Huo tenggelam saat dia berkata dengan keras, keduanya berada di puncak level 2 dan memiliki bakat luar biasa. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menerobos ke level 3 Celestial Master. Kita tidak bisa memelihara Harimau dan mengundang Malapetaka. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka berdua. Ya, Fan San dan Fan Hai Tunggu, Fan Huo berbicara lagi, menghentikan mereka berdua. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada juga seorang anak bernama Luan. Meskipun kekuatan anak ini rendah, bakatnya sangat menakutkan. Meskipun dia bukan dari Middle Realm City, dia berhubungan baik dengan klan Han. Menjaga dia tetap hidup akan menjadi bencana. Orang ini harus dibunuh. Fan San dan Fan Hai saling memandang, lalu menatap bos mereka dan berkata dengan lantang, mengerti. Setelah itu, Fan San dan Fan Hai naik ke udara dan bergegas menuju kerumunan yang melarikan diri di luar lapangan duel. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di luar medan duel, di Gurung Gobi yang tak ada habisnya, semua orang berlari menuju Middle Realm City. Semua orang ingin pulang untuk menghindari bencana ini. Hanya Middle Realm City yang bisa memberi mereka rasa aman. Namun, sejumlah kecil orang tidak berlari menuju Middle Realm City. Sebaliknya, mereka berlari menuju pegunungan di ujung Gurung Gobi. Di antara mereka ada seorang pemuda. Luan menggendong Han Ya dan berlari tanpa henti sejenak. Dia tidak kembali ke Middle Realm City karena dia tahu itu akan segera menjadi tempat baku tembak. Ketika tentara pemberontak tiba di Middle Realm City, mereka akan menggeledah seluruh kota dan melenyapkan semua kemungkinan ancaman. Saat itu, tentara pemberontak lebih memilih membunuh seribu orang tak bersalah daripada melewatkan satu orang pun. Selain itu, ancaman terbesar bagi tentara pemberontak adalah Han Ya yang dibawanya. Selain itu, dia khawatir begitu Han Ya terbangun di Middle Realm City, dia akan kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Meskipun pegunungan dikejauhan jauh dari orang-orang yang melarikan diri ini, mereka tidak akan berhenti selama mereka bisa melihatnya. Selain itu, Luan menemukan bahwa banyak orang yang berlari menuju pegunungan adalah Guru Tao. Ada Master Tao tingkat 1 dan tingkat 2. Mereka melihat satu sama lain, tetapi tidak peduli seberapa besar mereka membenci satu sama lain, mereka tidak akan bertarung dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Ternyata, pegunungan itu memang terlalu jauh. Setelah berlari selama setengah jam, gunung-gunung itu sepertinya tidak semakin dekat. Mereka masih tampak sangat jauh. Setelah satu jam berlari panik untuk hidup mereka, tidak peduli siapa itu, mereka akan kelelahan sampai tidak bisa mengatur nafas. Menemok ke belakang, medan duel sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat, dan tidak ada yang mengejar mereka. Oleh karena itu, banyak Guru Tao memilih untuk duduk dan beristirahat, berbaring di atas pasir dan terengah-engah. Itu sama untuk Luan. Dia juga sangat lelah, jadi setelah dengan hati-hati menempatkan Han Ya di atas batu, dia juga mencoba yang terbaik untuk beristirahat. Dia bahkan mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Sekarang bukan waktunya untuk berhemat. Dia perlu memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Mereka telah lama meninggalkan warga sipil di pegunungan, dan sekarang Guru Tao ada di sekitar mereka. Wajah para Guru Surgawi ini semuanya sangat pucat. Luan menarik nafas dalam-dalam karena dia merasa keadaannya tidak jauh lebih baik. Baik itu Master Surgawi atau dirinya sendiri, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa pertempuran untuk posisi Tuan Kota akan menjadi hari serangan tentara pemberontak. Peristiwa yang tiba-tiba dan menakutkan ini membuat semua orang merasa sedih dan lelah. Saat Luan hendak menutup matanya dan beristirahat di atas batu untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan orang di sampingnya bergerak. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat bahwa kakak senior Han Ya telah bangun. Kakak senior, Luan dengan cepat bangkit dan berjongkok di samping Han Ya, bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu terluka di mana saja? Mendengar kata-kata Luan, Han Ya bingung. Kemudian, ingatan yang sangat banyak menyerangnya, menyebabkan matanya melebar dan menjadi semakin ketakutan. Ah! Teriakan Han Ya mengagetkan para guru Tao yang sedang beristirahat di kejauhan. Kemudian, para guru Tao ini melihat Han Ya bangkit dan kembali ke arah dia datang, tetapi Luan menangkapnya. Melihat mereka berdua, guru Tao tidak memiliki kekuatan untuk merasakan apapun. Kakak senior, Luan meraih pergelangan tangan Han Ya dan meraung dengan marah, Han senior mati untukmu. Apakah kamu ingin dia mati dengan penyesalan abadi? Begitu dia mengatakan itu, tubuh Han Ya bergetar, dan kekuatan untuk membebaskan diri benar-benar hilang. Kemudian, Han Ya perlahan berjongkok, memeluk betisnya, membenamkan kepalanya di lutut, dan menangis pelan. Luan berdiri di tempat yang sama dan menatap Han Ya yang menangis di depannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena beberapa hal harus diteriakan sepenuhnya untuk merasa lebih baik. Setelah sekian lama, saat kekuatan Luan hampir pulih sepenuhnya, Han Ya mengangkat kepalanya. Pada saat ini, guru tahu di sekitar mereka telah melarikan diri, hanya menyisakan mereka berdua. Han Ya berjongkok di tanah dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Luan yang berdiri di sampingnya. Matanya merah dan bengkak karena menangis, membuat hati Luan sakit. Kemudian, Han Ya perlahan berdiri dan menyeka air mata di wajahnya. Melihat duel kecil di kejauhan, dia menarik nafas dalam-dalam. Kemana kita akan pergi? Suara Han Ya tercekat dengan isak tangis saat dia bertanya dengan lembut. Melarikan diri, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, lari ke tempat di mana para pemberontak tidak bisa mengejar kita. Mendengar itu, Han Ya sedikit menundukkan kepalanya, berbalik, dan menatap Luan di depannya. Dia berkata dengan lembut, Luan, aku tahu kamu adalah orang yang menepati janjinya, itulah sebabnya ayahku mempercayakanku padamu. Hanya saja aku mungkin mengecewakanmu. Luan tercengang ketika mendengar itu. Hatinya tiba-tiba menegang, dan dia dengan cepat berkata, kakak senior, jika kamu kembali sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Aku tahu, aku tidak akan kembali. Han Ya tersenyum pahit dan berkata, hanya saja keluarga ku sudah meninggal, dan aku tidak punya alasan untuk hidup. Saya harus menemukan tujuan saya, apakah Anda mengerti? Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia tidak mengerti apa maksud Han Ya. Namun, ketika dia melihat senyum sengsara Han Ya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu akan mencari Wei Tao. Luan sangat terkejut sampai-sampai dia lupa menggunakan sebutan kehormatan. Ya, aku akan mencarinya. Han Ya tersenyum lembut, angin meniup rambutnya yang panjang, dan matanya benar-benar kehilangan cahaya kehidupan. Dia berkata, disitulah para pemberontak merajalela. Aku tidak bisa menyeretmu untuk mati bersamaku. Petik 2. Petik 2. Luan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Dia tidak marah, karena dia tahu bahwa bagi seseorang yang telah kehilangan hatinya, yang paling diinginkannya adalah menemukan alasan untuk hidup. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa memberi Han Ya rasa aman spiritual seperti itu. Hanya Wei Tao yang bisa melakukan itu. Maaf membiarkanmu datang ke kota Zhongjing dan menghadapi hal seperti itu. Suara Han Ya begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Dia berkata, ini adalah pilihanku sendiri, dan itu tidak dianggap melanggar janjimu. Setelah itu, Han Ya berbalik tertiup angin dan menuju ke selatan tanpa menoleh ke belakang. Luan mengepalkan tinjunya, dan matanya berjuang untuk melihat sosok yang berjalan semakin cepat, semakin jauh. Dia mengatupkan giginya, dan alisnya hampir di pelintir menjadi bola. Akhirnya, setelah tiga napas waktu, Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menyerbu ke depan. Kakak senior, Luan berteriak, aku ikut denganmu. 295. Di gurun Gobi, Han Ya yang sudah lari jauh mendengar suara di belakangnya dan langsung berhenti. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menemukan bahwa Luan benar-benar berlari ke arahnya. Dia melihat bahwa wajah Luan penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti itu selama sisa hidupnya. Pemuda ini, Demi dia, turun gunung, Demi dia, terluka Demi dia, dan sekarang dia pergi ke wilayah barat yang berbahaya Demi dia. Dia tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Jika dia belum memberikan hatinya kepada Wei Tao, dia mungkin akan tergerak oleh tindakan Luan dan jatuh cinta dengan pemuda yang jauh lebih muda darinya. Melihat Luan melangkah di depannya, dia sedikit terengah-engah dan berkata, Kakak magang senior, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan Penatua Wei. Setelah Anda menemukannya, saya akan pergi. Hanya menatap mata Luan yang lelah tapi tegas, hatinya menegang. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Terlalu berbahaya di sana, aku tidak bisa menyakitimu. Tidak masalah, para pemberontak tidak akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Saya masih sangat muda, siapapun yang melihat saya akan berpikir bahwa saya hanyalah anak kecil yang melarikan diri dari bencana, mereka tidak akan mempersulit saya. Luan segera berkata, di sisi lain, Kakak senior, kamu harus mencari tempat untuk berganti pakaian biasa dan menutupi wajahmu. Jika tidak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Petik 2. Petik 2. Hanya memandang Luan yang sedang memberi nasihat, dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa keputusannya kemungkinan besar akan merugikan pemuda ini, tetapi dia tidak mengerti. Mengapa? Suara Hanya tercekat dengan isak tangis lagi saat dia bertanya, aku tidak punya apa-apa sekarang, aku tidak berharga untukmu, mengapa kamu masih ingin membantuku. Luan tercengang, dia tidak menyangka Hanya akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi melihat mata kusut Hanya, Luan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun, dan langsung berkata, karena kakak magang senior adalah salah satu dari sedikit orang yang baik padaku. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, Hanya menangis. Tetesan air mata jatuh, persis seperti ini di depan Luan, dia tidak menyembunyikan air matanya. Ternyata dilindungi oleh seseorang adalah perasaan yang menyenangkan. Ternyata ada orang seperti itu di dunia. Luan tertegun, dia tidak tahu mengapa Hanya menangis lagi. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan canggung dan melihat Hanya menangis. Tapi kali ini, Hanya dengan cepat menyeka air matanya dan berkata kepada Luan, kalau begitu ayo pergi bersama. Aku akan mendengarkanmu di jalan. Luan tertegun, dia tidak tahu mengapa Hanya mengatakan hal seperti itu, tapi dia memang secara emosional tidak stabil saat ini. Untung dia bisa mendengarkannya. Oke, Luan menganggup dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, Luan memulai perjalanannya sementara Han ia mengikuti di belakangnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena Luan sudah menjadi orang kedua yang bisa dia percayakan sepenuhnya selain orang tuanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Beberapa jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di Gurung Gobi yang tak berujung ini, langit lebih mudah dijangkau daripada tempat lain. Tidak ada satu awan pun di langit, dan bintang-bintang ada di mana-mana. Itu sangat indah. Di Gurung Gobi yang tak berpenghuni ini, seorang pria dan wanita sedang berjalan di atas rumputan yang keras. Di tempat di mana tidak ada seorang pun dalam radius 50 km ini, kedua orang ini tampak sangat kesepian dan kesepian. Luan, yang sedang berjalan di depan, berhenti. Han Ya juga berhenti. Luan menoleh untuk melihat Han Ya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kakak senior, ini sudah sangat larut. Selain itu, kami lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Mari kita beristirahat di sini untuk malam ini. Mendengar kata-kata Luan, Han Ya sedikit mengangguk. Memang, entah karena beberapa jam berlari atau apa yang terjadi hari ini, dia merasa lelah secara fisik dan mental. Sekarang, dia benar-benar ingin tidurnya-nyanya. Luan melihat sekeliling dan menemukan sebuah batu besar. Kemudian, dia melepaskan sepotong logam untuk menopang lubang tersebut, membentuk ruang berukuran sedang. Kakak senior, masuk dan tidur. Luan menatap Han Ya dan berkata dengan lembut. Han Ya melihat ke lubang itu dan kemudian menoleh ke Luan dan bertanya, kamu tidak akan masuk. Sama saja kalau aku tidur di luar. Luan tersenyum dan berkata, aku seorang penidur ringan. Aku bisa berjaga di malam hari. Melihat senyum Luan, Han Ya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Luan berbicara lebih dulu, bukankah kita setuju bahwa kakak senior akan mendengarkanku. Petik 2 Petik 2 Han Ya tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam lubang. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari cincin intersepatialnya dan memakainya. Kemudian, dia tertidur. Luan merasa lega. Tidak peduli apa, Han Ya akan mendengarkannya, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia melihat sekeliling. Nyatanya, dalam lingkungan seperti itu dan pada jam selarut itu, tentara pemberontak tidak akan memilih untuk melakukan perjalanan sepanjang malam. Apalagi di area terbuka seperti itu, jika tentara pemberontak benar-benar muncul, dia akan bisa mengetahuinya tepat waktu. Luan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada gerakan, dia juga memasuki kondisi meditasi. Meskipun meditasi tidak sebaik tidur, itu jauh lebih baik daripada tidak tidur. Apalagi jika dia bermeditasi, dia akan bisa mengetahui jika sesuatu terjadi. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan lambat. Han Ya, yang terbaring di dalam lubang, tertidur lelap. Luan juga secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Tidak ada satu binatang pun di Gurung Gobi yang tak terbatas. Seolah-olah hanya mereka berdua yang ada. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, saat Luan berkultivasi dalam meditasi, dia tiba-tiba mendengar suara angin yang pelan, dan kemudian dia merasakan tanah sedikit bergetar. Seketika, Luan membuka matanya dan segera melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di utara, kiri, dan kanan. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Luan segera bangkit dan melihat keselatan di balik batu itu. Kemudian, tubuh Luan bergetar dan matanya membelalak. Di bawah sinar bulan, ada tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka. Tentara benar-benar menutupi Cakrawala. Jumlah mereka lebih banyak dari tentara sebelumnya. Luan melihat ke depan dengan kaget. Dia tidak menyangka tentara pemberontak benar-benar datang di tengah malam. Yang lebih buruk adalah jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menutupi seluruh area. Dengan kata lain, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri ke timur atau barat. Haruskah mereka berbalik dan lari ke sentral border city? Luan mengerutkan kening Kemudian, dia berjongkok dan merangkak ke dalam lubang. Setelah memasuki lubang, Luan dengan cepat melepaskan roda takdirnya untuk membentuk tanah di atas kepalanya. Karena dia tidak pernah mencoba melepaskan tanah, dia tidak cepat. Butuh sepuluh napas baginya untuk mengisi lubang di atas kepalanya. Untuk mencegah lubang runtuh di bawah kuku kuda, Luan melepaskan roda takdirnya lagi untuk menutupi tanah di atas kepalanya dengan lapisan logam. Luan masih khawatir, jadi dia menutupi tanah dengan lapisan deep ice. Akhirnya, dia lega. Dia tidak berani menutupi tanah dengan deep ice pada awalnya karena dia takut rasa dingin di deep ice akan menyebar ke seluruh tanah. Dia harus memastikan tidak ada yang salah. Namun, kemunculan deep ice membuat lubang itu menjadi dingin. Karena kedinginan yang tiba-tiba, Hanya terbangun dari tidur lelapnya. Melihat Luan telah menutup lubang itu, dia segera duduk dan bertanya, ada apa? Ada pemberontak. Melihat Hanya telah bangun, Luan berkata tanpa menyembunyikan apapun, mereka akan melewati kepala kita sebentar lagi. Mari kita diam dan menunggu mereka lewat sebelum kita keluar. Kemudian, Luan menyadari bahwa suhu deep ice sulit untuk membiasakan Hanya. Setelah memikirkannya, dia menggali lebih dalam ke dalam lubang dan meminta Hanya membuat api agar dia tetap hangat. Luan tidak takut dingin, jadi dia bersandar ke lubang dan melepaskan matahari terik dan sembilan matahari untuk merasakan situasi di luar. Setelah sekitar satu jam atau lebih, getaran menjadi sangat jelas. Getaran semacam ini membuat orang bertanya-tanya apakah telah terjadi gempa. Gua mulai bergetar, jika bukan karena gua itu terbuat dari logam, gua itu pasti sudah lama runtuh. Hanya memandang Luan dengan cemas dan Luan terlihat sangat serius. Dalam hal ini, jika mereka ditemukan, mereka pasti akan dibunuh. Akhirnya, suara kuku semakin dekat dan dekat. Pasukan kavaleri di depan terbang di atas kepala mereka. Kemudian, suara kuku yang tak terhitung jumlahnya menginjak-injak kepala mereka membuat lubang itu sepertinya akan runtuh kapan saja. Suara kuku berlanjut selama seperempat jam dan tidak berhenti. Yang membuat hati Luan berat adalah setelah terdengar suara tapak kuda, sepertinya ada suara bujang yang berlari. Ada berapa orang di sana. Hati Luan terasa berat. Dia dan Hania tidak berani mengatakan sepatah kata pun di dalam lubang. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar sampai orang-orang ini menghilang di atas kepala mereka. Namun, yang membuat hati Luan tenggelam adalah suara langkah kaki di atas kepala mereka tiba-tiba menghilang. Orang-orang ini semua telah berhenti. Kemudian, Luan mendengar perintah menyebar jauh dan luas seperti gelombang. Istirahat dan atur ulang. Kita akan berbaris setelah setengah jam. 296 Setelah perintah diberikan, suara dentingan armor bisa terdengar, diikuti dengan suara gemuruh. Luan, yang berada di dalam gua, langsung mengerutkan kening. Jelas bahwa ini adalah suara para prajurit yang duduk untuk beristirahat. Hania juga mengerutkan kening. Bukannya mereka tidak bisa tinggal di gua selama setengah jam, tetapi mereka takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi selama waktu itu. Dengan ancaman di atas kepala mereka, mereka tidak bisa tenang. Mendengar suara keras di atas, Luan sedikit santai. Dia berbalik untuk melihat Hania dan menemukan bahwa dia juga sedang menatapnya. Dia berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, mereka akan segera pergi. Hania menganggup, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Luan diam-diam mundur dari gua dan duduk bersama Hania. Namun, dibandingkan dengan keaktifan di atas, suasana di sini sangat khusyuk. Di lapangan, para pemberontak meletakkan senjata mereka dan berdiskusi satu sama lain. Orang-orang ini adalah kekuatan utama yang sebenarnya. Pada siang hari, pasukan di luar medan duel hanyalah barisan depan. Namun, dengan tiga bersaudara, Fan Huo, Fan San, dan Fan Hai, tidaklah sulit untuk mengalahkan Middle Realm City. Mereka hanya ada di sana untuk menginventarisasi kota dan membuka jalan bagi sisa pasukan. Tujuan mereka tidak sesederhana Middle Realm City, tapi seluruh Celestial Realm. Pelopor memiliki seratus ribu tentara, sedangkan kekuatan utama kali ini adalah satu juta. Tidak akan sulit bagi pasukan seperti itu untuk meratakan alam surgawi. Di antara banyak kavaleri di depan, ada sebelas orang di tengah. Kesebelas orang ini adalah komandan dari sejuta pasukan, dan pria kekar di tengah adalah jendral besar. Tingginya tujuh kaki dan lengannya setebal pohon. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, dia bahkan tidak memakai baju besi, hanya mantel katun tebal yang menutupi tubuhnya. Dia botak, kecoklatan, dan memiliki alis tebal. Bahkan napasnya sangat berat. Dia melihat gurun Gobi yang tak berujung di depannya. Bahkan dengan sejuta pasukan yang kuat, kecepatannya sangat lambat. Jika dia sendirian, dia pasti sudah mencapai Middle Realm City sekarang. Kenapa dia tidur di tempat terkutuk ini? Tapi mengeluh adalah satu hal, dia tidak bisa mengabaikan tentara dan bergerak maju sendirian. Pada saat ini, pasukan kavaleri di depan tiba-tiba membuka jalan bagi seorang pria kuda. Ketika orang ini tiba di depan semua orang, dia buru-buru turun dari kudanya dan berlutut di tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, berkata, melaporkan kepada jenderal besar, kota perbatasan tengah telah direbut. Semua ancaman telah dihilangkan. Ketika pria botak mendengar ini, ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Beritahu saya jika ada berita. Iya. Setelah orang itu pergi, semua orang di sekitarnya memandangnya. Dia tersenyum dan berkata, ketiga bersaudara ini cukup bisa diandalkan. Hanya dengan mereka bertiga, kami menghindari pertengkaran besar. Kontribusi mereka tidak bisa luput dari perhatian. Iya, ya. Orang-orang di sekitarnya bergema dan memberi selamat kepada pria botak itu. Sambil memuji ketiga fan bersaudara, mereka tidak lupa menyanjung pria botak itu, membuatnya tertawa bangga. Sejak kota perbatasan tengah telah direbut, kita tidak perlu terburu-buru. Sekarang kota perbatasan tengah telah diduduki, tidak ada seorang pun dari kota perbatasan utara, kota perbatasan barat, atau kota perbatasan timur yang berani bertindak gegabuh. Pada titik ini, pria botak itu memandang orang di sampingnya dan bertanya, bagaimana kabar pengawas prefektur dari daerah perbatasan surgawi. Jenderal, Raja telah mengirim seseorang untuk berurusan dengan pengawas prefektur secara pribadi. Belum ada berita, orang itu dengan cepat menjawab. Belum ada berita, pria botak itu mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tapi Raja menangani masalah ini secara pribadi, jadi tidak akan ada kesalahan. Selama pengawas prefektur dari wilayah perbatasan surgawi pergi, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman. Iya-iya. Ketika saatnya tiba, kami akan menaklukkan seluruh wilayah perbatasan surgawi. Dengan wilayah perbatasan surgawi sebagai penjaga belakang kami, kami akan menyerang seluruh kerajaan Tian Cheng. Begitu kita berhasil, aku pasti akan dipromosikan menjadi bangsawan. Pria botak itu tertawa dan berkata, ketika saatnya tiba, kalian semua akan mengikutiku dan menjalani hidup yang baik. Sangat gembira, kerumunan itu buru-buru membungku kepada pria botak itu dan berkata, terima kasih, jenderal. Pria botak itu sangat gembira melihat rasa hormat di sekelilingnya. Dia berkata dengan lantang, karena ada kabar baik, mari kita rayakan. Ide bagus apa yang kamu punya? Mari kita dengarkan mereka. Kerumunan tercengang mendengar kata-katanya dan mulai berpikir keras. Saat itu, seseorang berbicara lebih dulu, bagaimana kalau para prajurit berkompetisi dalam gulat. Gulat, pria botak itu tertegun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya bergulat. Orang biasa berkelahi satu sama lain adalah yang paling membosankan. Bagaimana kalau para master tau bersaing satu sama lain? Orang lain buru-buru berkata, kami telah menaklukkan banyak guru tau di kota perbatasan selatan. Bagaimana kalau mereka bertarung? Pemenang akan diberi hadiah. Mereka akan melakukan yang terbaik. Itu benar. Kota perbatasan selatan telah diduduki oleh tentara pemberontak tujuh hari yang lalu. Namun, tentara pemberontak telah memblokir berita tersebut, sehingga berita tersebut belum sampai ke kota perbatasan tengah. Tentara pemberontak telah memelihara diri mereka sendiri dengan berperang. Kemanapun mereka pergi, mereka menangkap semua laki-laki yang berbadan sehat dan menjadikan mereka tentara. Adapun guru tau, yang patuh akan menyerah, dan yang memberontak akan dibunuh. Itu menarik. Pria botak itu berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu sudah beres, biarkan master tau di kota perbatasan selatan bertarung. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Saya akan memberikan pemenang pos militer. Ia, melihat idenya diterima, lelaki itu buru-buru naik ke depan untuk mengantarkan pesanan. Segera, pasukan infanteri mundur ke belakang kavaleri, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Pada saat yang sama, hampir 20 guru tau dibawa ke kuda pria botak itu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para guru tau saling memandang. Kebanyakan dari mereka tidak saling mengenal. Pada akhirnya, mereka semua memandang pria botak di atas kuda di depan mereka dan tidak berani berbicara. Aku jenderal pasukan ini. Pria botak itu memandangi kerumunan di depannya dan berkata dengan keras, kamu adalah guru tau di kota perbatasan selatan. Fakta bahwa kamu bersedia menyerah kepada kami berarti kamu memiliki selera yang bagus. Saya selalu bermurah hati kepada orang-orang dengan selera yang baik. Sekarang, mari kita mulai pertarungannya. Siapapun yang menang pada akhirnya, aku akan memberinya gelar komandan. Komandan. Penonton dipermalukan karena akan diperankan oleh si botak. Namun, ketika mereka mendengar kata, komandan, mata mereka berbinar dan mereka menjadi bersemangat. Seorang komandan bukanlah pos militer kecil. Seseorang harus memimpin setidaknya 20 ribu tentara untuk disebut sebagai komandan. Tiba-tiba, mata semua orang dipenuhi semangat juang. Pria botak di atas kuda itu melihat pemandangan itu dengan puas dan berkata dengan lantang, sekarang, pergilah ke tengah dan besiaplah. Kita akan mulai saat aku memberi perintah. Mendengar itu, semua orang pergi ke tengah ruang terbuka yang luas. Semua orang saling memandang. Tidak peduli apa, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Awal. Pria di sebelah pria botak itu berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas dalam sekejap. Pada saat itu, hampir 20 guru tahu menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, segala macam cahaya muncul dan menerangi langit malam. Tidak ada yang menahan diri. Mereka saling menyerang dengan seluruh kekuatan mereka segera setelah pertarungan dimulai. Hanya dalam beberapa nafas, beberapa orang meninggal. Di antara 20 guru tahu, ada guru tahu tingkat 1 dan tingkat 2. Di depan guru tahu tingkat 2, guru tahu tingkat 1 tidak ada bedanya dengan bebek duduk. Oleh karena itu, beberapa guru tahu tingkat 1 meninggal atau terluka parah. Pertempuran itu sangat tragis. Tidak ada yang menahan diri. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Setiap gerakan dimaksudkan untuk membunuh. Di kejauhan, pria botak dan orang-orang di belakangnya tertawa saat mereka menyaksikan para guru tahu bertarung. Mereka menunjuk orang-orang dan keterampilan surgawi dan berkomentar. Sepertinya pertunjukan itu bahkan lebih baik daripada pertunjukan monyet. Pertarungan di kejauhan membuat penonton tertawa semakin keras. Mereka bersenang-senang. Di tengah tawa, para guru tahu masih bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk posisi komandan. Bang! Di bawah keterampilan surgawi yang kuat, satu demi satu lubang yang dalam muncul. Sebanyak 10 master surgawi level 2 bertarung bersama. Tabrakan kekuatan mereka dan kepadatan serangan mereka telah mengubah tanah di sekitarnya menjadi reruntuhan. Gemuruh! Gemuruh! Semburan ledakan terdengar di sekitar. Bahkan para prajurit tampak menikmati pertempuran itu. Master Tao tingkat 2 terluka dan master Tao tingkat 2 meninggal. Saat ini, dua orang terkuat dalam pertempuran bertemu. Salah satunya adalah atribut api dan yang lainnya adalah atribut logam. Kedua orang itu saling meninju. Dalam sekejap, tinju mereka bertabrakan dan semburan udara langsung meledak. Bang! Dalam sekejap, tanah di sekitar kedua orang itu benar-benar terbuka. Sebuah lubang sedalam 10 kaki dan lebar 6 kaki muncul. Pada saat yang sama, kedua orang itu terbang keluar, masing-masing mengeluarkan setegup darah. Dan pada saat ini, semua orang berhenti secara bersamaan. Karena mereka terkejut menemukan bahwa di dalam lubang yang dalam, ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalamnya. 297. Munculnya lubang yang dalam memperlihatkan dua orang di dalamnya. Semua guru surgawi dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba kedua orang itu. Mereka berhenti berkelahi dan berdiri di sekitar lubang, menatap pria dan wanita itu dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa ada dua orang di bawah tanah. Pada saat ini, pria botak di kejauhan melihat bahwa pertempuran telah berhenti. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apa yang terjadi? Mengapa kamu berhenti? Para guru surgawi dikejauhan saling memandang. Salah satu dari mereka berlari keluar dan mendatangi pria botak itu. Dia berkata dengan hormat, Jenderal, ada dua orang di bawah tanah. Seorang pria dan seorang wanita. Ada orang. Pria botak itu tertegun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ada hal seperti itu. Bawa mereka untuk saya lihat. Iya, guru surgawi segera menanggapi. Dia berlari kembali dan melompat ke dalam lubang. Di lubang yang dalam, Luan mengerutkan kening saat dia melihat guru surgawi melompat turun. Dia dengan cepat menghitung dalam pikirannya. Di samping, wajah Hanya juga sangat suram. Meskipun pihak lain adalah master surgawi level 2, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuhnya. Namun, dia tidak tahu seperti apa situasi di luar. Dia berkata bahwa dia akan mendengarkan Luan, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Ayo naik dulu. Sebelum guru surgawi tiba, Luan berbisik tanpa menoleh. Cobalah untuk tidak berbicara saat kita di sana. Aku akan menanganinya. Hanya mengerutkan kening dan menganggup dengan lembut. Kemudian, guru surgawi datang ke depan mereka berdua dan berkata dengan angkuh, Jendral ingin melihat kalian berdua. Ikuti saya. Luan memandang guru surgawi dan menganggup. Dia kemudian membawa Hanya dan mengikuti guru surgawi ke atas lubang. Mereka muncul di bawah sinar bulan dan bintang. Luan mengikuti di belakang guru surgawi dan berjalan ke depan. Meskipun dia tidak menoleh sepanjang jalan, dia terus melihat ke kiri dan ke kanan. Dia ingin tahu berapa banyak orang di pasukan, berapa banyak guru surgawi, dan apakah mereka dapat melarikan diri dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, ketika dia semakin dekat dengan sebelas orang di depannya, dia merasakan bahaya yang luar biasa. Terutama si botak, dia merasa sangat gelisah. Karena dia memiliki realm of the demon gods, persepsi bahayanya jauh lebih baik daripada orang biasa bahkan ketika dia tidak melepaskannya. Dia sangat mempercayai intuisinya. Ancaman pria botak itu jauh lebih besar daripada yang lain di sekitarnya. Di belakangnya, Hanya juga merasakan tekanan yang kuat. Apakah itu orang di samping si botak atau si botak, mereka semua membuatnya merasakan tekanan yang berat. Dia berada di puncak level 2, dan dia bisa menekannya. Jelas bahwa dia setidaknya adalah guru surgawi tingkat 3. Dengan begitu banyak master surgawi level 3, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Semakin jauh mereka berjalan, Hanya semakin merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, ini tidak berbeda dengan seekor domba yang memasuki sarang harimau. Para pemberontak selalu kejam, belum lagi dia seorang wanita. Jangan khawatir, Luan berkata dengan lembut. Dia berjalan di depannya tanpa melihat ke belakang. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan terjadi padamu. Meskipun suara Luan lembut, itu menenangkan hati Hanya dalam sekejap. Segera, di bawah bimbingan guru surgawi, mereka berdua tiba di posisi 20 kaki di depan pria botak itu. Berdiri diam, pria botak itu mulai memandangi dua orang di depannya dengan penuh minat. Bocah yang tidak mencolok dan wanita yang sangat cantik. Mata pria botak itu berbinar saat dia melihat Hanya. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga sama. Lagi pula, dalam pasukan berkekuatan sejuta ini, tidak hanya ada sangat sedikit wanita, tetapi bahkan ada lebih sedikit wanita cantik. Sekarang dia melihat wanita yang sangat cantik, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Namun, di depan begitu banyak orang, meski hati pria botak itu gatal, dia hanya bisa berakting. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keras, siapa kalian berdua? Kenapa kamu di sana? Di antara ribuan tentara dan kuda, pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada pria botak itu, General, saya dan saudara perempuan saya akan melakukan bisnis, tetapi karena saya main-main, saya tersesat dengan konvoy. Kami merasa kedinginan di malam hari, jadi kami menemukan sebuah lubang di tanah dan pergi tidur. Pria botak itu mengangguk sedikit. Memang, apakah itu pria atau wanita muda, mereka berpakaian sangat bagus. Apalagi ketika pemuda itu berbicara, napasnya sangat stabil, dan dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Kalau begitu, kedua orang ini bukanlah mata-mata musuh. Tepat ketika pria botak hendak mengatakan sesuatu, pemuda itu tiba-tiba berbicara terlebih dahulu dan berkata dengan lantang, bolehkah saya bertanya apakah tentara ini adalah tentara pemberontak di barat? Saya mendengar bahwa pasukan Anda baik hati dan benar, dan pemberontakan juga merupakan kehendak surga. Adikku dan aku tersesat, dan kami membutuhkan dua kuda untuk mengejar konvoy. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sejumlah uang untuk membeli dua kuda. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Bahkan pria botak itu terkejut, dia menatap luan dengan heran. Dia awalnya ingin membiarkan orang mengambil pemuda ini sebagai tentara anak-anak, dan mengirim wanita ini ke tendanya. Tetapi ketika pemuda ini mengatakan ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Apalagi suara pemuda ini sangat keras, jika dia melakukan ini, bukankah itu berarti pasukan mereka tidak baik hati dan saleh? Untuk sesaat, pria botak itu dibuat dilema oleh pemuda ini. Jika kedua orang ini hanyalah orang biasa, dia mungkin membiarkan mereka pergi, dan pada akhirnya meninggalkan cerita yang bagus. Tapi wanita ini terlalu cantik, penampilannya sangat langka. Ditambah dengan temperamen mulia dari tulangnya, itu langka di dunia. Melihat pria botak yang mengerutkan kening dan ragu-ragu, luan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak yakin apakah pria botak itu akan setuju atau tidak. Pikirannya berputar lebih cepat daripada pria botak itu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, mata pria botak itu berbinar seolah dia memikirkan ide yang bagus. Dia segera menatap pemuda di depannya dan berkata, kami memang pasukan yang baik hati dan saleh, tapi ini semua adalah kuda perang, kami tidak bisa menjualnya kepadamu. Tapi saya bisa mengantar Anda ke kota perbatasan tengah, dan ketika Anda sampai di sana, Anda bisa membeli kuda sendiri. Ini lebih baik daripada kelaparan di sini. Dalam sekejap, luan mengerutkan kening. Melihat ekspresi penuh nafsu dari pria botak ketika dia mengatakan ini, dia tahu apa yang dia pikirkan. Luan menghela nafas dan berkata dengan cepat, kalau begitu kami tidak akan mengganggu pasukanmu. Saya yakin konvoy pasti mencari kita. Terlalu merepotkan untuk kembali ke kota perbatasan tengah, dan kami takut menunda konvoy. Mari kita pergi sendiri. Dengan itu, luan bahkan membungku dalam-dalam kepada pria botak itu dan berkata dengan lantang, terima kasih, jenderal. Pria botak itu tercengang, lalu dia melihat pemuda itu bangun, meraih pergelangan tangan wanita itu, dan pergi. Melihat kedua sosok yang berjalan semakin jauh, mata pria botak itu penuh keheranan. Mungkinkah bebek di mulutnya terbang? Bukan hanya si botak, tapi juga orang-orang di sampingnya sangat kecewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan gadis cantik seperti itu pergi? Namun, langkah kaki luan sangat cepat. Dia mengambil pergelangan tangan Hania dan segera pergi dengan cara yang paling tidak mencolok. Dia tahu bahwa orang-orang itu belum melepaskan penyamaran terakhir mereka. Ketika orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu, dan mereka tidak menghilang dari pandangan mereka, itu akan sangat mengerikan. Benar saja, melihat kedua orang itu berjalan semakin jauh, wajah pria botak itu berubah tak terduga. Dia bahkan berpikir bahwa alasan mengapa dia berjuang begitu keras adalah demi kemuliaan dan kekayaan. Reputasi omong kosong apa setelah kematian? Apa yang bisa membuat bahagia ketika orang mati? Jika orang tidak bersenang-senang ketika mereka masih hidup, mengapa mereka menginginkan sesuatu setelah kematian? Memikirkan hal ini, pria botak itu tiba-tiba mengerutkan kening dan langsung berteriak, hentikan mereka. Begitu dia mengatakan ini, para prajurit di depan Luan dan Hania mengulurkan senjata mereka dan berteriak, memaksa keduanya untuk berhenti. Tidak hanya itu, para guru tahu di belakang mereka juga datang dengan cepat dan mengepung mereka. Luan memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi bermartabat. Bukannya mereka berdua tidak bisa lari, tapi mereka tidak bisa. Di depan Master tahu level 3, kecepatan mereka tidak cukup. Jenderal ingin kamu kembali. Salah satu guru tahu berteriak, pergilah. Luan dan Hania berjalan maju selangkah demi selangkah di bawah pengepungan kerumunan dan kembali ke pria botak itu lagi. Kali ini, wajah pria botak itu benar-benar berubah. Itu menjadi dingin dan tidak bermoral. Nak, kamu cukup pandai berbicara. Pria botak itu memandang pemuda itu dan berkata sambil mencibir, jika bukan karena reaksi cepatku, aku mungkin takut padamu. Luan mengerutkan kening. Pada titik ini, kata-kata sopan apapun akan menjadi berlebihan. Pria botak itu mengalihkan pandangannya ke Hania dan menatapnya dengan tidak hati-hati. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, bunuh anak ini. Kirim gadis ini ke tendaku. Ketika saya selesai, Anda juga dapat berbagi. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung bersorak. Wanita seperti itu, bahkan jika dia barang bekas, jarang. Ketika para Master tahu di sekitarnya mendengar ini, mereka mencibir pada mereka berdua dan hendak melangkah maju untuk menyerang. Hania mengerutkan kening, dan kekuatan Heavens Originki meledak di dantiannya, siap menelan seluruh tubuhnya. Tunggu. Tiba-tiba, raungan marah membuat semua orang berhenti. Semua orang menoleh dan menatap pemuda yang berteriak kaget. Pria botak itu sama, dia menatap anak itu lagi dengan tatapan dingin. Bocah ini telah merusak rencananya berkali-kali, jadi dia sudah lama mengembangkan niat membunuh. Aku akan bertarung denganmu. Luan melihat niat membunuh pria botak itu dan berkata dengan dingin, kamu kalah, biarkan kami berdua pergi. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Setelah itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sangat ceroboh. Dia ingin bersaing dengan jenderal besar. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Apakah dia benar-benar berpikir dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan jenderal besar? Orang-orang dari wilayah Tianjing benar-benar lucu. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Pria botak itu memandang Luan dengan jijik dan ejekan. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu layak aku bersaing denganmu? Pria botak itu mencibir dan menatap Luan. Aku tidak perlu melakukan apapun. Siapapun di sini bisa membunuhmu. Bagaimana jika kamu tidak bisa membunuhku? Luan bertanya dengan cemberut. Begitu dia mengatakan ini, tawa orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan wajah mereka menjadi suram. Anak ini jelas memandang rendah mereka. Namun, mereka semua adalah master surgawi level 3 dan orang-orang dengan status. Jika mereka dimarahi oleh seorang anak dan diserang, bukankah itu akan membuat mereka terlihat kekanak-kanakan? Mereka memandang pria botak itu dan menunggu perintahnya. Nak, kupikir kamu benar-benar mengejar kematian. Wajah pria botak itu menjadi gelap dan berkata dengan dingin, kamu ingin berkompetisi. Lalu aku akan memuaskanmu. Pilih siapa saja di sini. Selama kamu bisa mengalahkannya, aku akan melepaskanmu dan kakakmu. Luan sangat gembira saat mendengar ini, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia menganggup dan melihat ke samping dengan wajah serius. Pada akhirnya, dia memilih kavaleri biasa. Aku akan melawannya. Luan menunjuk seorang kavaleri dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang menoleh dan melihat pria botak itu mencibir. Mereka yang bisa menjadi pasukan kavaleri semuanya ahli dalam ketentaraan. Bocah ini tidak memilih seorang prajurit tetapi memilih seorang kavaleri. Dia hanya mencari kematian. Pria botak itu menatap kavaleri itu. Segera, pasukan kavaleri itu melompat turun dari kudanya dan melangkah menuju Luan dengan pedang panjang di tangannya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, baju zirah di tubuhnya akan mengeluarkan suara tumpul. Mungkin hanya baju besi ini saja yang beratnya setidaknya 15 kg. Pria itu berjalan sampai jaraknya 20 kaki dari Luan dan berhenti. Bang, pedang panjangnya menghantam tanah dengan keras. Orang itu memelototi Luan dengan tatapan tajam. Merupakan penghinaan baginya untuk dipilih oleh bocah ini. Kemudian, pria itu memegang pedangnya secara horizontal di depannya dan hendak bergegas menuju Luan. Namun, Luan tiba-tiba menoleh dan menatap pria botak itu. Jika aku mengalahkannya, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Tentu saja, pria botak itu berkata dengan senyum menghina. Langsung, Luan bertanya lagi. Segera, kata Baldi. Tidak ada lelucon di militer. Luan berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin kamu menjadikan ini sebagai janji militer. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya mereka, perintah militer harus dipatuhi. Jika mereka bahkan tidak mematuhi perintah militer, maka tidak akan ada disiplin dalam ketentaraan. Ekspresi pria berkepala plontos itu menjadi gelap sekali lagi. Melihat tatapan tegas di mata Lin Fan, dia merasakan provokasi yang tak tertandingi. Dia meraung keras, Ya, aku akan melakukannya. Aku akan membuat janji militer. Selama kamu mengalahkannya, aku akan segera melepaskan kalian berdua. Jika anda kalah, saya akan membuat anda dan saudara anda hidup lebih buruk daripada kematian. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan semua orang menggigil di malam yang dingin. Hanya Luan yang menghela nafas lega, dan senyum tak terlihat meringkuk di sudut mulutnya saat dia menoleh untuk melihat ke arah kavaleri. Datang, Luan berkata dengan lembut. Membunuh. Akhirnya, tiba waktunya untuk bertindak. Kavaleri tidak bisa membantu tetapi mengaum. Dia segera mengacungkan pedangnya dan bergegas menuju Luan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar kalah, dia akan dikuliti hidup-hidup oleh sang jenderal. Dia tidak boleh kalah. Hanya untuk melihat pedang sepanjang satu setengah kaki berayun ke arah leher Luan. Mandau itu seperti harimau, jika dia terkena, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Tapi bocah itu sepertinya takut konyol. Dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama, menatap kosong pada pedang yang masuk. Semua orang mencibir. Mereka benar-benar mengira bocah ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia hanya membuat pertunjukan. Namun, suara mendesing. Pedang itu terayun melewatinya, hampir menyentuh kera anak muda itu. Pria muda itu hanya sedikit memiringkan kepalanya ke belakang dan dengan mudah menetralisir serangan ganas ini. Adegan ini langsung menyebabkan wajah semua orang membeku. Saat ini, Luan bergerak. Dia bergegas maju dengan langkah besar. Tapi kecepatannya tidak cepat. Atau lebih tepatnya, kecepatannya hampir sama dengan kavaleri. Melihat Luan bergegas mendekat, kavaleri yang meleset dengan cepat terbangun dari kepanikannya. Dia dengan cepat memutar pedangnya dan menebas di belakangnya. Namun, Luan sepertinya sudah mengetahui hal ini. Dia melompat terlebih dahulu, melompati serangan ini dan tiba di depan kavaleri. Karena pedang itu terlalu berat, kavaleri memegangnya erat-erat dengan kedua tangan. Melihat Luan di depannya, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar ke belakang. Dia ingin membiarkan Luan terbang di atas kepalanya. Sayangnya, Luan tidak. Tubuh Luan tiba-tiba terjatuh. Lutut kirinya mengenai hidung kavaleri, dan lutut kanannya mengenai tenggorokan kavaleri. Dalam sekejap, dia ditekan ke tanah. Dalam sekejap, kavaleri itu merasa pusing karena kesakitan. Kemudian, dia jatuh dengan keras ke tanah. Sekali lagi, dia harus menanggung beban Luan. Saat dia jatuh ke tanah, Luan meninju bagian belakang leher kavaleri. Tiba-tiba, tubuh kavaleri yang berjuang menjadi lunak dan benar-benar tenang. Luan tidak membunuhnya. Bukannya dia berhati lembut, tetapi jika dia benar-benar membunuh kavaleri ini, akan ada lebih banyak masalah. Kemudian, dia perlahan berdiri dari tanah. Memutar kepalanya, dia melihat kerumunan. Embusan angin bertiup melewati, dan semua orang diam. Apakah itu para jenderal dan komandan yang tinggi dan perkasa ini, atau lingkaran besar tentara yang mengelilingi mereka, wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Kavaleri di tangan anak muda ini seperti selembar kertas. Itu jelas tindakan sederhana, tapi dia dengan mudah merobohkan kavaleri, seolah-olah dia sedang bermain. Tapi bagaimanapun juga, kavaleri itu jatuh ke tanah, sementara pemuda itu masih berdiri di tanah. Pertempuran ini datang dan pergi dengan cepat. Hasilnya jelas. Bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Luan memandang si botak dan bertanya dengan suara berat. Si botak mengerutkan kening. Kali ini, dia benar-benar marah. Dia juga tidak menyangka anak muda ini begitu kuat. Dia berteriak, Kamu berani bermain denganku? Aku tidak berani. Luan berbalik dan berkata kepada si botak, tapi perintah militer itu seperti gunung. Saya yakin jenderal akan memberi contoh dan membiarkan kita berdua pergi, bukan? Suara Luan menyebar. Semua orang memandang si botak. Bagaimanapun, perintah militer tidak bisa dilanggar. Jika sang jenderal benar-benar tidak mematuhinya, raja tidak akan melepaskannya. Perintah militer adalah dasar dari tentara. Meskipun wanita ini sangat cantik, tidak ada gunanya membuang nyawanya untuk seorang wanita. Para jenderal dan komandan di sekitarnya memandang si botak dengan cemas, takut dia akan membuat keputusan yang tidak bijaksana. Di bawah tatapan semua orang, si botak terus menatap anak muda di depannya. Luan tidak takut dan balas menatap si botak. Keduanya saling berhadapan dalam jutaan tentara. Tak satu pun dari mereka mundur. Perintah militer seperti gunung. Tiba-tiba, si botak meraung. Suaranya menyebar jauh dan luas seperti guntur. Semua orang dalam jarak seratus kaki bisa mendengarnya dengan jelas. Dia berkata dengan keras, karena kamu bisa mengalahkan kavaleriku, kalian berdua bisa pergi. Mendengar ini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pria botak itu dan berkata dengan lantang, terima kasih, jenderal. Begitu dia selesai berbicara, Luan segera berbalik dan pergi bersama Hanya. Dengan perintah si botak, tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Mereka membuka jalan bagi mereka berdua untuk pergi dengan cepat. Melihat keduanya menghilang dari pandangan, orang-orang di sekitar si botak tidak berani berkata apa-apa. Tidak ada yang mengira bahwa hiburan yang bagus akan menjadi seperti ini. Saya khawatir jenderal besar pasti sedang marah sekarang, bukan? Wajah botak itu pucat. Dia melihat ke samping dan tiba-tiba berteriak, Lewati perintahku. Jangan istirahat. Terus berbaris. Orang-orang di sekitarnya menganggup dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, mereka bertanya dengan suara bergetar, Bagaimana dengan guru tahu di kota perbatasan selatan? Membunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Si botak meraung. Iya, 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 jenderal. Dalam sekejap, pasukan berkekuatan sejuta bergerak. Mereka belum istirahat selama seperempat jam, jadi mereka harus menyeret tubuh lelah mereka dan bergegas. Kavaleri di depan bergerak sangat cepat, jadi mereka harus lari. Setelah hampir satu jam, pasukan berkekuatan sejuta telah berbaris sejauh hampir 40 mil. Orang-orang di sekitar si botak masih belum berani berkata apa-apa, karena takut menyinggung perasaannya. Saat itu, si botak tiba-tiba menoleh dan melambai ke salah satu orang kepercayaannya. Ketika Ajudan terpercayanya melihat hal ini, dia segera menunggangi kudanya lebih dekat dan berkata dengan hormat, Jenderal Agung. Dengan senyum sinis, si botak bersandar ke telinga orang kepercayaannya dan berkata dengan dingin, Aku ingin kamu sendiri yang menangkap wanita itu. 299 Di bawah sinar bulan, terasa dingin dan sunyi. Karena tidak ada awan di langit, itu membuat alam surgawi, yang sudah di musim dingin, menjadi lebih dingin. Jika orang biasa berjalan di Gurung Gobi yang tak berujung, mereka mungkin akan membeku menjadi es, pingsan, atau mati dalam waktu 2 jam. Untungnya, Han Ya adalah master surgawi tingkat 2 puncak, dan kekuatan fisiknya sudah tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Luan sendiri memiliki deep ice dan tidak takut dingin, jadi dia bisa melanjutkan perjalanan di Gurung Gobi. Baru saja, mereka benar-benar melihat sejuta pasukan yang kuat. Mereka berjalan keluar dari sejuta pasukan yang kuat, dan dengan sejuta pasukan yang kuat bergegas maju, mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk keluar dari kerumunan. Orang harus tahu bahwa sejuta tentara berbaris secara horizontal, dan arah yang mereka tuju adalah yang paling dekat. Setelah meninggalkan ketentaraan, keduanya berjalan agak jauh dan tidak lagi menyembunyikan diri, bergegas maju. Untuk dapat melarikan diri dari sejuta pasukan yang kuat barusan, bahkan punggung Luan pun berlumuran keringat. Untuk dapat melarikan diri bisa digambarkan sebagai keajaiban. Bukan hanya dia, bahkan wajah Han Ya menjadi bahagia. Jika Luan tidak menghentikannya tepat waktu, dia mungkin akan bertarung. Dan jika dia melakukannya, konsekuensinya akan terlihat jelas. Lebih dari 10 tingkat 3 Master Surgawi dapat dengan mudah mencabik-cabiknya dan Luan berkeping-keping. Jangan istirahat. Saat mereka berdua bergerak maju dengan cepat, Luan tiba-tiba menoleh untuk melihat Han Ya dan berkata dengan suara yang dalam, Pergilah malam ini dan jangan berhenti sampai kita menemukan kota atau desa. Jika anda lelah, saya punya pil penambah konstitusi di sini. Han Ya mengangguk. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia semakin bertekad untuk mendengarkan perintah Luan. Pria muda ini jauh lebih tenang darinya dalam menghadapi berbagai hal. Namun, hanya Luan yang tahu bahwa dia baru saja dapat melarikan diri dari bahaya karena dia masih muda, dan pihak lain sama sekali tidak siap. Jika dia sudah dewasa, pihak lain mungkin tidak akan berbicara omong kosong dengannya. Begitu saja, keduanya bergegas dengan kecepatan penuh dan tidak beristirahat selama hampir 2 jam. Luan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa sejuta pasukan yang kuat tidak lagi terlihat. Dia sedikit lega. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat Han Ya. Sebenarnya perjalanan jauh itu membuatnya sedikit lelah, tapi Han Ya masih baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Berlari dengan kecepatan penuh tidaklah cepat bagi Han Ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia melakukannya dengan mudah. Menurunkan kepalanya, Luan mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya dan menelannya. Efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan Luan merasakan staminanya yang terkuras dan energi asal surgawi secara bertahap pulih. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan embusan angin muncul di belakangnya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Luan, yang sangat mempercayai intuisinya, merasakan bahaya fatal muncul, menyebabkan seluruh tubuhnya tegang dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi Hanya juga sama. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Keduanya segera berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Mata indah Hanya membelalak kaget saat dia melihat gambar yang tertinggal bergegas menuju mereka berdua. Kecepatan afterimage ini jauh lebih cepat dari mereka berdua. Suara mendesing. Bayangan itu melompat dan terbang langsung ke atas kepala mereka. Dengan bang, itu berdiri kokoh di depan mereka berdua. Hanya dan Luan buru-buru menoleh untuk melihat. Benar saja, mereka melihat seseorang berdiri di depan mereka. Keduanya tidak asing dengan orang ini. Itu adalah orang yang paling dekat dengan pria botak itu. Jelas, orang ini dikirim oleh pria botak itu. Pria botak itu memang kembali pada kata-katanya. Nama orang ini adalah Jiakian, dan dia adalah pembantu pria botak yang paling terpercaya. Kekuatannya tidak lemah, dan dia adalah guru surgawi level 3 sejati. Meskipun dia baru berada di awal master surgawi level 3, tekanan yang sangat besar begitu besar sehingga Hanya dan Luan tidak bisa bernapas. Orang ini berpakaian hitam, dan dia menatap mereka berdua dengan dingin. Tangannya ada di belakang, dan dia berdiri tegak di malam hari. Matanya menilai mereka berdua lagi. Angin dingin bertiup, menyebabkan atmosfer menjadi sangat menindas. Tidak heran kamu bisa mengalahkan pasukan kavaleri itu. Jiakian menoleh untuk melihat Luan dan berkata dengan enteng, Jadi, kamu adalah seorang guru surgawi. Dari kecepatan perjalananmu barusan, kamu seharusnya berada di puncak level 1. Alis Luan berangsur-angsur berkerut saat mendengar itu, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Saat aku mengejar kalian berdua barusan, aku sangat penasaran. Bagaimana bisa dua orang biasa berlari begitu cepat? Kupikir kalian berdua telah menggali lubang di tanah lagi. Jiakian mengabaikan tatapan Luan dan berkata pada dirinya sendiri. Kalian berdua benar-benar mengejutkan. Memikirkan hal ini, Jiakian memikirkan sesuatu dan bertanya pada Hanya, Aku khawatir kalian berdua bukan kakak dan adik, kan? Petik 2. Petik 2. Hanya mengerutkan kening, dan energi asal surgawi di dantiannya memenuhi seluruh tubuhnya. Selama Luan berbicara, dia tidak akan ragu untuk menyerang, bahkan jika lawannya adalah master surgawi level 3. Di samping, mata Luan menyipit, dan dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada pria berbaju hitam di depannya, Apa yang membuatmu membiarkan kami berdua pergi? Jiakian sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa anak berlidah tajam ini akan bertanya mengapa dia tidak mengikuti perintah militer, tetapi anak ini tampaknya benar-benar mengabaikannya. Sepertinya anak ini lebih pintar dari yang dia kira. Mustahil. Jiakian berkata dengan lugas, dan berkata dengan acuh tak acuh, Mari kita lihat apakah kalian berdua akan dengan patuh mengikutiku kembali, atau apakah aku akan melumpuhkan kalian berdua dan membawa kalian kembali. Luan dan Hania mengerutkan alis mereka begitu mendengar ini. Ekspresi mereka serius. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Luan bertanya lagi. Tidak. Jiakian berkata dengan singkat. Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, matanya berangsur-angsur menjadi dalam saat dia menoleh untuk melihat ke arah Hania. Kaka senior, mari kita berikan segalanya. Mendengar ini, Hania langsung melepaskan energi asal surgawi yang ditekan di tubuhnya. Dalam sekejap, dengan Hania sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya tenggelam dan mulai hancur. Pada saat yang sama, mata Luan langsung diwarnai merah, dan aura pemusnahan Nirvanik yang mengerikan menyebar secara diam-diam, tetapi seolah-olah itu nyata, menyebabkan orang mati lemas. Keduanya tiba-tiba melepaskan kekuatan mengamuk, dan ekspresi kaget akhirnya muncul di wajah Jiakian. Dia memandangi dua orang di depannya dengan heran, dan bahkan tidak sadar kembali. Setelah dua nafas, Jiakian menarik nafas ringan dan berkata sambil menghela nafas, kalian berdua benar-benar bisa mengejutkanku, kekuatanmu sebenarnya berada di puncak level dua. Sepertinya saya telah meremehkan kalian berdua. Begitu suaranya jatuh, kekuatan agung melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, angin kencang bertiup, menghasilkan suara siulan yang menusuk telinga. Baik Luan dan Han ya benar-benar didorong mundur dua langkah oleh embusan angin ini. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka saat mereka saling memandang. Master surgawi atribut angin. Itu sebenarnya adalah master surgawi atribut angin murni. Luan langsung mengerutkan kening. Di antara delapan atribut utama, dia tidak ingin lawannya menjadi master surgawi atribut angin. Dia lebih suka lawannya menjadi master surgawi dengan banyak atribut daripada master surgawi atribut angin. Alasan mengapa dia membuat keputusan untuk menyerang adalah karena dia merasa lawannya tidak sekuat Han Zheng Shen atau Wang Hu Sheng, dan kemungkinan besar hanya di awal level 3 Heavenly Master. Menghadapi musuh, dia dan kakak senior Han ya mungkin punya kesempatan. Tetapi jika lawannya adalah master surgawi atribut angin, maka kesempatan ini akan sangat berkurang. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan, kalimat ini bukan tanpa alasan. Jika seseorang tidak bisa mengimbangi kecepatan lawan dan tidak bisa mengenai pakaian lawan, lalu apa gunanya lebih banyak serangan? Melihat penampilan Luan yang bermartabat, Jiakian tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada menghina, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan dengan patuh kembali bersamaku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Wajah Luan berat saat dia menarik napas ringan. Matanya terfokus dan tiba-tiba berteriak, pindah. Dalam sekejap, Luan dan Han ya bergegas menuju Jiakian. Pedang merah di tangan Han ya langsung muncul, dan di tangan Luan, dua belati dipegang secara terbalik. Melihat keduanya yang tiba-tiba menyerang, mata Jiakian tenggelam saat dia dengan dingin berkata, mencari kematian. Pedang merah di tangan Han ya menyala saat dia mengayunkannya. Dalam sekejap, gelombang dahsyat muncul, seolah-olah gunung tai menekan Jiakian. Jiakian memandangi magma yang mendidih, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Apakah itu kelangkaan magma, atau suhu dan skala magma, itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tapi, itu saja. Dia bahkan tidak mengelak, dan hanya melihat gelombang magma dengan acuh tak acuh. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit di depannya. Di bawah gelombang besar, dia tampak sangat kecil. Namun, ketika adegan berikutnya muncul, mungkin tidak ada yang berpikir demikian. Aliran udara yang kuat muncul dalam sekejap, dan seperti bola meriam, itu menghantam gelombang besar. Dalam sekejap, depresi melingkar terbentuk dalam gelombang besar, dan kemudian dihancurkan dengan kejam oleh aliran udara. Bang! Gelombang besar mendarat 20 kaki dari Jiakian, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. 300. Gemuruh! Melihat gelombang besar yang jatuh di sekitar pria berbaju hitam, wajah Hania dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri terpaku di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Master Surgawi Atribut Angin Murni. Dia selalu berpikir bahwa Master Surgawi Atribut Angin bagus dalam kecepatan dan memiliki serangan yang lemah. Namun, menilai dari kekuatan angin barusan, itu hanyalah omong kosong. Namun, saat Hania dalam keadaan linglung, Jiakian, yang masih berdiri di tempat yang sama, bergerak. Dia tidak bergegas maju, tetapi tiba-tiba menoleh ke kiri. Dalam sekejap, Belati melintas melewati telinganya, dan udara dingin membuat telinga Jiakian sakit. Belati itu terbalik di tangannya, dipegang dengan cengkeraman terbalik, dan menusuk ke arah pelipis Jiakian. Namun, Jiakian melihat lurus ke depan dan bahkan tidak melihat. Dia menundukkan kepalanya dan membiarkan Belati melewati kepalanya. Pada saat yang sama, Jiakian merentangkan tangannya ke belakang dan meraih pergelangan tangan Luan. Tangan kanan Luan dicengkeram erat oleh Jiakian, dan ujung belati di tangannya berjarak kurang dari satu inci dari punggung Jiakian. Jiakian meraih pergelangan tangan kanan Luan dan langsung mengerahkan kekuatan, ingin mematahkannya. Ketika Luan melihat pergelangan tangannya dicengkeram, dia tidak panik. Sebaliknya, dia senang, dan api suci surga ke-9 langsung naik di pergelangan tangannya. Retakan. Pergelangan tangan Luan patah, dan pada saat yang sama, nyala api berhasil menyentuh telapak tangan Jiakian. Seketika, Jiakian mengerutkan kening. Dia merasa nyala api itu sangat menakutkan. Itu benar-benar mengabaikan pertahanannya dan langsung membakar telapak tangannya. Merasakan bahaya, dia tidak ragu untuk melepaskan aliran udara yang kuat dari tubuhnya, menerbangkan semua yang ada di sekitarnya dalam sekejap. Rasa sakit dari pergelangan tangan yang patah tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia hendak menyerang lagi, tapi dia langsung terhempas oleh aliran udara. Bang! Ada ledakan di tanah sekitarnya, dan pasir serta batu beterbangan, membentuk tanah tandus. Api suci surga ke-9 di tangan Jiakian juga terlempar oleh aliran udara dan mendarat di tanah. Jiakian mengangkat tangan kanannya dan melihat telapak tangannya rusak parah, dan ada bau terbakar yang menyengat. Api macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Di kejauhan, Luan, yang telah dikirim terbang, jatuh dengan keras ke dalam magma. Wajahnya agak pucat, tapi dia tetap berdiri dengan cepat dan menatap lawannya dengan sungguh-sungguh. Serangan lawannya tergesa-gesa, jadi dia tidak menderita luka serius. Namun, dia tidak menyangka angin bisa membelokkan apinya. Selain itu, lawannya juga waspada, sehingga semakin sulit untuk melukainya. Hanya dan Luan memandang Jiakian satu per satu. Jiakian mengerutkan kening dan perlahan mengeluarkan salep dari cincinnya dan mengoleskannya ke lukanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa kain dan membungkusnya di tangannya. Dia telah mengikuti tentara untuk berperang dan memiliki banyak barang penyelamat di cincinnya, tetapi dia tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Meski lawan mereka membalut luka mereka, Luan dan Han ya tidak bergerak. Setelah Jiakian selesai membalut lukanya, dia berbalik dan menatap Luan dengan dingin. Malam ini, kamu pasti akan mati. Suara Jiakian suram saat dia berbicara dengan galak. Luan menyipitkan matanya dan melambaikan tangan kirinya. Belati meninggalkan tangannya dan langsung menuju wajah Jiakian. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergerak dan dia berlari dengan liar menuju Jiakian. Bang! Dengan pelajaran barusan, Jiakian tidak akan membiarkan apapun menyentuhnya dari Luan. Ketika Belati itu berjarak setengah kaki darinya, Belati itu terlempar oleh udara tak terlihat. Luan, yang mengikuti dari belakang, bergerak dan menghindari arus udara dalam sekejap. Mata Jiakian menyipit saat melihat ini. Dia tidak menyangka lawannya bisa menghindari serangannya. Meskipun atribut angin sulit dilihat, itu tidak bisa lepas dari persepsi para dewa iblis. Mata merah Luan sangat dingin di malam yang gelap. Dia dengan cepat menarik garis merah dan langsung menuju Jiakian. Ekspresi dingin itu tidak membuat Jiakian merasa takut pada lawannya. Suara mendesing. Luan langsung tiba di depan Jiakian. Meski tangan kanannya patah, itu tidak mempengaruhi serangannya sama sekali. Setelah Jiakian menghindari Belati dengan tangan kirinya, dia mengayunkan lengan kanannya. Ketika Jiakian melihat ini, dia segera mengirimkan semburan angin. Bang! Angin membuat lengan kanan Luan terbang. Lengan kanannya, yang kembali terluka parah, benar-benar patah. Tapi Luan bertindak seolah-olah dia tidak merasakannya, dan ditendang. Jiakian mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak mengerti, apakah anak ini tidak merasakan sakit. Dia bahkan bisa menahan rasa sakit karena patah tulang. Suara mendesing. Jiakian mengelak ke belakang, tetapi pada saat ini, dia merasakan arus panas yang mendidih muncul di belakangnya, seolah hendak menyentuh punggungnya. Pikir panjang, Jiakian mengetuk tanah dan melompat ke udara. Saat sosoknya menghilang, pedang merah menembus bayangannya. Hampir. Hanya mengatupkan giginya dan menatap Jiakian yang terbang di udara. Dia segera mengayunkan pedang merahnya. Dalam sekejap, tiga aliran magma naik dari tanah dan menyapu ke arah langit. Karena berada di udara, itu tidak akan sefleksibel di tanah. Selama dia memaksa lawan untuk tidak mendarat di tanah, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Namun, melihat tiga aliran magma datang, Jiakian sama sekali tidak panik. Dia adalah master surgawi atribut angin. Atribut angin memiliki keunggulan yang tidak dimiliki atribut lain. Yaitu, berjalan di atas angin. Bang. Sosok Jiakian di udara tiba-tiba menginjak sesuatu, seolah dia benar-benar menginjak sesuatu. Dia langsung mengubah arahnya dan langsung menghindari tiga aliran magma. Melihat ketiga serangan itu meleset, Hanya mengerutkan kening. Perasaan tidak dapat menggunakan kekuatan seseorang membuat seseorang merasa kecil hati. Di sampingnya, Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Jiakian yang perlahan turun dari langit. Kecepatan dan sarana lawan menyebabkan serangannya dan Hanya sama sekali tidak efektif. Bahkan jika ini berlarut-larut, mereka pasti akan kalah. Dan sekarang dia hanya memiliki satu kartu truf yang tersisa, yaitu Scorching Sun 9 Suns. Tapi sekarang, setelah dia menggunakan Scorching Sun 9 Suns, kekuatannya akan langsung terkuras. Tidak hanya itu, dia tidak bisa mengendalikan Scorching Sun 9 Suns sesuka hati. Bisakah dia membiarkan lawan memukulnya? Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menoleh untuk melihat ke arah Hanya dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak senior, nanti kita akan menyerang bersama. Jika aku terjatuh dan tidak bisa bangun, kamu harus mengulur waktu untukku. Hanya tertegun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Luan, sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Dia hanya bisa mengangguk segera. Pergi. Luan berteriak. Dalam sekejap, mereka berdua bergegas menuju Jiakian lagi. Jiakian, yang sudah mendarat di tanah, memandangi dua orang yang bergegas ke arahnya dengan tatapan tajam di matanya. Tidak peduli apa, dia tidak punya niat untuk terus bermain. Dia harus segera mengakhiri pertempuran ini. Bang. Dua ledakan udara meledak di depan Luan dan Han Ya tanpa peringatan. Luan, yang sudah merasakan turbulensi, mengelak dalam sekejap. Kekuatan Han Ya tidak bisa diremehkan. Meskipun dia mengelak sedikit lebih lambat, dia tidak terluka. Keduanya langsung tiba sejauh dua kaki dari Jiakian. Dalam sekejap, keduanya menyerang kepala dan dada Jiakian secara bersamaan. Suara mendesing. Sosok Jiakian mundur dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka berdua hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kecepatan atribut angin hampir sama dengan kecepatan atribut api. Bagaimana Luan dan Han Ya bisa menangkapnya? Setelah hilang, Luan tidak bisa menggunakan tangan kirinya. Tapi lengan kanannya patah, jadi dia masih bisa sedikit menggerakkan pergelangan tangannya. Dia segera mengayunkan belati ke arah Jiakian. Han Ya melakukan hal yang sama. Dia mengayunkan pedang merahnya dan aliran magma langsung menuju Jiakian. Namun, kedua serangan itu hanya melewati bayangan Jiakian. Itu saja. Jiakian tidak ingin bermain lagi. Dia ingin mengakhiri pertempuran yang menjengkelkan ini dengan cepat. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia melepaskan kecepatan penuhnya. Dalam sekejap, sosoknya menjadi sangat buram. Bahkan Luan, yang telah sepenuhnya mengaktifkan persepsinya, tidak dapat menangkapnya. Seseorang harus tahu bahwa kecepatan Master Surgawi tingkat 3 dari atribut lain jauh melampaui apa yang bisa dilampaui Luan, apalagi atribut angin Master Surgawi. Suara mendesing. Tanpa peringatan, Jiakian muncul di belakang mereka berdua dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya. Dua hembusan angin langsung menuju punggung mereka. Hati-hati. Luan berteriak. Pada saat yang sama, dia memukul Han Ya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, mereka berdua menghindari dua hembusan angin. Tanah di depan mereka langsung diledakan oleh hembusan angin, dan dua kawah besar muncul. Han Ya memandangi kawah di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Jika Luan tidak mendorongnya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Han Ya buru-buru menoleh ke Luan dan melihat Jiakian berlari langsung ke arah Luan. Jiakian tidak bodoh. Dia tahu bahwa di antara mereka berdua, hanya anak ini yang bisa menangkap bayangannya. Selama dia menyingkirkannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat Luan jatuh ke tanah, Jiakian muncul di belakangnya. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan raungan, tangan kanannya bersinar terang. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah pemuda itu. Bos hanya menginginkan wanita ini. Tidak masalah apakah pemuda ini mati atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri dan menggunakan seluruh kekuatannya. Ukulan ini juga mengandung heaven skill terkuatnya. Kekuatan yang terkandung dalam tinjunya cukup untuk menghancurkan tanah. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berbalik. Di tangan kanannya, titik cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Titik cahaya itu lebarnya lima inci. Meski sangat kecil, ia memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar. Namun, jaraknya terlalu dekat. Jiakian tidak bisa berhenti. Selain itu, seberapa kuat skill surga dari Master Surga Level 2. Dia dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya dan menyerang Luan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Suara kemarahan yang menghancurkan bumi bergema. Dalam sekejap, seluruh tanah bergetar. Embusan angin yang mengerikan menyapu dan menghempaskan Hanya, yang baru saja akan berdiri, pergi. Bang. Hanya terbang lebih dari sepuluh kaki dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Kekuatan mengerikan menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Namun, dia dengan cepat bangkit dan berlari dengan liar menuju Luan. Di sisi lain, sosok Jiakian juga terbang mundur dan mendarat lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Dia menatap lengan kanannya dengan ngeri. Lengan kanannya benar-benar kehilangan perasaan dan berlumuran darah. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Jika dia tidak mundur tepat waktu, seluruh lengannya akan dihancurkan oleh kekuatan dahsyat itu. Serangan macam apa itu? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu kuat? Saat Jiakian linglung, Hanya dengan cepat berlari ke lubang yang dalam. Ketika dia melihat Luan terbaring di genangan darah di lubang yang dalam, dia menerkam. Luan! Luan! Hanya berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas di hutan belantara. Itu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Luan! Kamu tidak bisa mati. Wajah Hanya benar-benar pucat. Dia benar-benar bingung. Dia dengan ceroboh menyalurkan kekuatan asal surga ke dalam tubuh Luan. Sayangnya, setelah Heaven Origin Force memasuki tubuhnya, itu kosong. Dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun. Luan! Ceritan terdengar lagi di langit malam. Air mata Hanya jatuh seperti bendungan yang rusak. Dia sudah memperlakukan Luan sebagai anggota keluarga dari lubuk hatinya. Dalam sehari, ayahnya telah meninggal. Dia tidak bisa membiarkan Luan mati juga. Di kejauhan, karena teriakan Hanya, Jiakian langsung tersadar. Dia buru-buru menelan pil untuk melindungi lengan kirinya. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Dia segera melompat ke dalam lubang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dua orang di lubang yang dalam. Ketika dia melihat Luan terbaring tak bergerak di genangan darah, dia akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia memandangi wanita itu dan berteriak, Apakah kamu masih ingin melawan? Anda akan berakhir seperti dia. Kata-kata tiba-tiba Jiakian menyebabkan tubuh Hanya bergetar. Dia berteriak dengan gila dan bergegas menuju Jiakian dengan pedang merahnya. Melihat wanita ini tiba-tiba bergegas ke arahnya seperti wanita gila, Jiakian mengerutkan kening. Bos hanya menginginkan wanita ini. Dia tidak menghargainya. Bahkan jika dia melumpuhkan wanita ini, itu tidak masalah. Memikirkan hal ini, Jiakian juga bergegas keluar dan meninju tanpa ampun. Bang! Setelah ledakan keras, sosok Hanya terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia mengabaikannya seperti wanita gila dan segera mencoba bangkit dari tanah. Saat ini, Jiakian sudah tiba dari jauh. Ketika dia menyadari bahwa wanita ini masih ingin menyerangnya, dia menjadi marah. Kamu mencari kematian, dia sangat marah sehingga dia tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju kepala Hanya. Namun, Hanya tidak bisa mengimbangi kecepatan Jiakian. Dia hanya bisa melihat pukulan datang ke arahnya. Pukulan ini cukup untuk merenggut nyawa Hanya. Bang! Ledakan keras terdengar lagi. Tanah di sekitarnya benar-benar terbuka. Angin kencang bertiup ke segala arah. Namun, Hanya tidak jatuh. Sebaliknya, sosok Jiakian terbang keluar dan dia memuntahkan setegup darah. Jiakian dengan cepat mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Ketika dia mendongak, dia terkejut melihat sosok tinggi berdiri di depan wanita itu. Kau ingin menyakitinya? Jangan hidup! Wajah Wei Tao dipenuhi amarah saat dia meraung gila-gilaan.